Mbak Sasa, Mbak Ursula sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, sudah berkenan untuk memberikan materi kepada para mahasiswa Fakultas Hukum 4, Mata Kuliah Hukum Humanitar Internasional. Mereka sangat memerlukan insight dari ICRC tentunya, karena ICRC dan Hukum Humanitar itu bagaikan dua pasangan yang tidak bisa terpisahkan, di mana ada Hukum Humanitar, di situ ada ICRC, di mana ada ICRC itu ada Hukum Humanitar. Jadi sangat relevan buat mahasiswa di sini untuk mendapatkan insight dari sebuah lembaga yang namanya ICRC, karena mereka sudah familiar dengan ICRC ini sejak mereka mendapatkan mata kuliah Hukum Internasional juga. Ketika mereka mendapatkan materi subjek Hukum Internasional, ICRC itu bahkan kita jadikan salah satu case tadinya, untuk menanyakan apakah dia subjek atau tidak. Dan nama ICRC ini kembali didunggungkan lagi di Mata Kuliah Hukum Humanitar Internasional, karena memang tidak lepas dari Bapak Henry Dunan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini para mahasiswa, Mbak Sasa akan menjelaskan materi mengenai lebih kepada perlindungan yang luka dan sakit pada saat konflik bersenjata, juga penggunaan emblem, lambang palang merah dan lambang-lambang yang diakui di konferensi lainnya, serta membagikan juga sharing ya, berbagi mengenai apa sih konkretnya peran ICRC itu di lapangan gitu ya, pada saat konflik bersenjata, khususnya karena memang mandatnya ada di konflik bersenjata. Nah, itu kita akan dengarkan penjelasan dari Mbak Sasa, ada Mbak Ursula juga di sini, kalian perhatikan yang baik. Jadi, kalian juga sudah mengumpulkan tugas mengenai misius of the emblem, dua kasus tersebut, Mbak Sasa juga sudah saya kasih kasusnya, mungkin kalau nanti ada yang mau mengkontekstualisasikan dengan presentasi Mbak Sasa mengenai ICRC, penggunaan lambang dan sebagainya, itu juga bisa ditanyakan karena sangat relevan ada British Red Cross kan salah satu kasusnya itu. Jadi, tanpa berpanjang-panjang, kami persilahkan kepada Mbak Sasa, Legal Officer dari ICRC Regional Delegations to Indonesia dan Timor Leste, untuk memberikan presentasinya. Terima kasih. Kepada Mbak Sasa, di persilahkan. Terima kasih, Bu Kristi. Sebentar, saya coba sharing screen dulu ya. Terlihatkah? Oke. Sudah, Mbak Sasa. Terlihat. Terlihat jelas. Oke, sebentar. Ya, makasih Bu Kristi, Bu Orin, ada Pak Sigar juga, ada mungkin teman-teman yang lain yang mungkin saya secara pernah ketemu waktu itu di MCS atau waktu itu mungkin Pak Smooth Court tahun lalu. Jadi, terima kasih sudah diundang. Terima kasih nih, Bu Kristi sudah sangat promosi terkait ICRC dan IACEL juga ya. Jadi, peran kami jadi sangat terbantu juga. UNPAT ini memang sudah sangat memiliki interest yang sangat kuat juga terhadap hukum humanitas. dan kami juga sebetulnya sangat belajar juga dari UNPAT, dari Bu Kristi, Bu Orin, Pak Sigar, dan semuanya. Jadi, makasih atas kesempatan ini, sebagaimana telah diperkenalkan, nama saya Sasa saja panggilannya. Saya bergabung di ICRC tahun 2020 akhir setelah mengerjakan hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan hukum humanitas. Tapi mungkin ini justru sharing sedikit saja ini kenapa menurut saya, saya sangat mengapresiasi setiap mahasiswa yang akhirnya tertarik dengan hukum humanitas. Karena Bu Kristi juga mungkin sama nih, like-minded juga, bahwa hukum humanitas itu bagi saya seru banget. Bukan seru dalam, memang sih situasinya mungkin dibilang seru kata yang tidak tepat ya. Cuma ada suatu hal yang compelling menurut saya terkait hukum humanitas ini, dimana ini adalah suatu situasi yang hukum yang cukup unik, dia sangat idealis dalam berbagai hal, kemanusiaan, dan sebagainya macam. Tapi di satu sisi itu juga sangat-sangat realistis. Kita bicara pada situasi dimana ini ada perang, dimana ada hal-hal yang mungkin kalau di masa damai tidak bisa dilakukan. Dan mungkin ini sudah kuliah ke-8 ya, berarti ya. Kuliah ke-8. Teman-teman semua, mas-mas, adik-adik, kakang, teteh, semua di sini mungkin sudah mengenal, sudah tuju, kayak itu kurang lebihnya seperti apa, dan kita akan masuk ke salah satu, mungkin bisa dibilang aturan tertuanya dari hukum humanitas juga, yaitu pelindungan terkait yang sakit, terluka, dan korban kapal karam. Dan kita juga akan menyentuh terkait penggunaan lambang serta peran ICRC. Jadi ini mungkin pokok bahasan kita hari ini, tiga subpoin ini, di bagian satu mungkin akan kita sentuh juga terkait pelindungan umum, yang meninggal dan yang hilang, pelindungan fasilitas medis, dan sebagian macamnya. Dan kalau kita bicara secara konteks besarnya dulu, dan kenapa in the first place sebelum kita ngomongin HHI itu, kalau menurut saya, dan bahwa kalau HHI itu ada hukum humaniter, punya dua kaki, saya selalu patokannya adalah rezim pemlindungan, atau kayak dimensi mungkin, dimensi pelindungan dan dimensi pembatasan. Dan yang mungkin yang lebih relevan dengan topik kita hari ini adalah dimensi pelindungannya ini, dimensi keprotektifnya, dan bagaimana akhirnya, intinya HHI itu sederhana, dimana kalau konflik bersenjata, siapapun yang tidak atau tidak lagi berperang, itu harus dilindungi. Dan makanya semua topik hari ini itu sangat nyambung satu sama lain, makanya kenapa prajurit yang sakit, terluka, dan korban karam itu harus dilindungi, meskipun mereka itu tentara musuh, kalau mereka sakit, kalau yang menghilang dan yang meninggal juga, ada pelindungan tertentu, dan bagaimana lambang pembeda itu nanti juga bermain peran dalam memastikan lebih jauh bentuk pelindungan-pelindungan ini, serta tentu ada suatu status mungkin, atau pelindungan khusus yang secara spesifik disebutkan, secara spesifik diatur di rezim hukum humaniter terhadap fasilitas atau unit, personil, dan transportasi kesehatan atau metis. Jadi ini bayangannya sebenarnya sederhana, intinya kalau misal selalu dibalikan ke pertanyaan hukum humaniter, balikin aja tuh rezim pelindungannya, atau rezim kemanusiaannya, segisik kemanusiaannya, sehingga sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang, kalau bingung jawabannya itu ada, yang bisa dikembalikan ke esensi, intinya ini ingin melindungi siapapun yang, karena perang adalah suatu hal yang tidak bisa terelakkan, kalau kita bicara dalam premis hukum humaniter, dalam situasi pragmatis, jadi kita pandangannya pragmatis, siapapun yang tidak atau tidak lagi berperang inilah yang akhirnya berhak mendapatkan pelindungan tersebut. Jadi kita masuk ke materi pertama, yang sakit, terluka, dan korban kapal karam. Jadi mungkin ini aku akan sedikit cerita terkait gagasan awal, dan kenapa tadi saya bilang sebagai salah satu, salah satu yang paling tua, yang mungkin bahkan pedestal awalnya hukum humaniter, walaupun tidak menampikan bahwa perang Solverino bukan asal mula hukum humaniter, sama sekali bukan, seperti mungkin yang sudah dipelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, hukum perang itu mungkin sudah ada sejak peradaban manusia muncul, dan sudah ada meskipun mungkin tidak tertulis, tapi mungkin kalau terkait pelindungan sakit dan terluka ini, dan mungkin karena ICRC, dan bagaimana Bapak Henry Dunan, founder dan salah satu bagian dari komite limanya ICRC, pada saat itu memang menyaksikan di perang Solverino bagaimana justru perhatiannya saat itu adalah pada prajurit-prajurit yang sakit dan terluka di perang Solverino ini, dan yang ini akhirnya nanti di kemudian hari mencetuskan ICRC, dan nanti ada juga konvensi jenewa, dan sebagian macamnya. Salah satu lain yang mungkin tonggak sejarah yang menurut saya penting untuk disebut itu Liber Code, yang walaupun ini Amerika, maksudnya bukan sangat dunan sekali atau bukan terlalu ICRC sekali, tapi ini mungkin yang bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kondifikasi pertamanya hukum humaniter. Liber Code ini intinya ada satu prinsip kebutuhan militer atau military necessity yang menjadi gagasan awal dari Liber Code cukup panjang, cuma yang menurut saya paling asal yang paling landmarknya dari Liber Code itu adalah seterkait yang military necessity ini. Intinya poin-poin bahwa pun lagi berperang dengan musuh, pun itu kalau kita di medan perang kita menganggap mereka itu musuh, dan bahwa kita punya kepentingan atau goal, atau military aim tertentu, military objective tertentu, harus tetap ada pembatasan, di mana kalau misalnya memang tidak diperlukan untuk mencapai suatu kepentingan militer, ya sudah stok di situ. Artinya apa? Kalau misalnya ada prajurit luka atau prajurit yang sudah menyerah, atau sebagain macam ya, meskipun dia musuh sekalipun, kalau memang itu sudah tercapai tujuannya, kita tidak perlu lagi mutilasi si prajurit lawan, dan sebagain macam. Jadi ini pembatasan yang sangat penting, dan ini kita bayangkan situasi di zaman dahulu, Libercote itu sekitar tahun 1864, atau 63 saya lupa, 1864 kalau tidak salah, itu era di mana perang antar negara, kayak interstate wars masih sangat lazim sekali, dan intinya ada mungkin mindset saat itu adalah membinasakan musuh. Jadi suatu terobosan bagi Libercote untuk memberikan bahwa, oke kita boleh berjuang untuk memenangkan perang, atau konflik bersenjata, tapi bukan berarti bisa segala cara dihalalkan. Jadi inilah kenapa menurut saya Military Necessity dan Libercote ini merupakan salah satu tonggak yang gagasan yang sangat bersejarah, untuk mengatur nanti arahnya ke depannya hukum humaniter itu terbentuknya seperti apa. Setelah itu mungkin banyak konferensi-konferensi diplomatik yang akhirnya berujung pada banyak konferensi-konferensi, Genewa dan Denha, mungkin ada yang mengenal rezim hukum Genewa, rezim hukum Denha, dan sebagainya macam yang mana yang rezim pelindungan, mana yang rezim pembatasan, tapi pada intinya rangkaian konferensi dan konvensi di abad 19-20 awal, 19-akhir 20 awal ini, yang pra-perang dunia ini juga membentuk gagasan-gagasan awal bagaimana akhirnya terhadap prajurit musuh yang terluka tersebut, mereka perlu dibantu, mereka perlu dilindungi, tanpa membandang bahwa mereka itu musuh. Jadi keintinya kalau mereka sudah disconnected from the war, dalam arti yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, dalam perang, dan mereka sakit dan terluka, maka perlu diberikan suatu bentuk jaminan kemanusiaan tersendiri. Dan juga konvensi-konvensi ini juga mulai menelurkan konsep-konsep netralitas atau pelindungan bagi, nah ini siapa yang membantu bagi mereka-mereka yang terluka, ini siapa yang kemedan perang dengan suatu tujuan netral dan imparsial untuk memang melindungi, memang untuk tugas kemanusiaan itu, dan sehingga rezim pelindungannya harus diberikan. Juga melahirkan juga konsep-konsep awal terkait lambang pembeda, yang nanti akan kita bahas juga. Lalu setelah itu mungkin ada Perang Dunia II, dan sebagainya macamnya, tapi lahirnya salah satu konvensi, salah satu dari segelintir konvensi yang paling universal, yang konvensi jenewanya ya, kalau protokol tambahan memang tidak diratifikasi secara umum, tapi konvensi jenewa ini salah satu konvensi yang luar biasa kalau saya melihatnya, karena sangat diratifikasi secara universal, dan apalagi kalau zaman sekarang kita lihat, sulit sekali itu sebetulnya suatu konvensi internasional bisa mendapatkan status ratifikasi yang nyaris sebanyak apa yang dilakukan oleh konvensi jenewa ini. Jadi ini suatu landmark juga. Teman-teman mungkin sudah belajar di materi-materi sebelumnya konvensi jenewa ini ngomongin apa saja, ada empat. Kita fokus hari ini akan lebih di konvensi satu dan dua, yaitu bagi yang sakit terluka dan korban kapal karam, bagi yang di darat dan korban kapal karam, sakit terluka di laut juga. Mungkin akan sedikit menyentuh konvensi jenewa empat juga, to an extent juga mungkin sedikit menyentuh tentang yang tiga, tapi kita akan fokus lebih banyak membahas terkait rezim pelindungan di konvensi satu dan dua. yang memang targetnya kepada si prajurit-prajurit ini yang sudah tidak bisa bertempur lagi. Dan kalau kita sebetulnya main ke arah definisi, kita pertama tanya siapa sih sebetulnya yang dilindungi oleh konvensi jenewa satu dan dua, tiga dan empat, tapi kita fokus ke satu dan dua. Konvensi jenewa banyak pakai terminologi protected person atau orang yang dilindungi yang kalau secara luas, mungkin kalau kita cuma baca sedikit, ya berarti orang yang dilindungi siapapun yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan. Tapi memang agak jelimetnya konvensi jenewa mungkin justru di bagian beberapa di protected person ini. Jadi kalau misalnya di konvensi satu dan dua, seingat saya sudah pernah mendapatkan materi terkait tawanan perang, kan berarti di kuliah sebelumnya, pengaturannya mirip-mirip, intinya kombatan, atau mungkin daripada twin extent ada beberapa kategori juga yang non-kombatan, dinas kesehatan, medis, dan sebagainya macamnya, yang intinya mereka yang sakit dan terluka dan koban kapal karam dari anggota angkatan bersenjata, milisi, bahkan lave yang mas, dan sebagainya macamnya. Inilah kategori-kategori khusus yang dilindungi oleh konvensi satu dan dua. Protected person yang definisi ada di pasal 13 ini. Saya tidak akan copy-paste semuanya karena itu cukup panjang juga, tidak memuat di slide-nya. Cuma jadi kalau teman-teman sambil membuka di PDF, di kontrol F, coba cari di pasal 13, siapa sih yang masuk kategori orang dilindungi. Sebetulnya dalam batasan definitif ya, sebetulnya kalau dalam konvensi J1 dan J2, yang sakit, terluka, dan tambahan khusus di konvensi J2, korban kapal karam, shipwreck. Dari angkatan bersenjata, milisi, prajurit, intinya mereka yang berperang. Dan kita juga mungkin mengenal lagi istilah Org de Comba, atau yang istilahnya out of combat gitu mungkin, yang sudah tidak lagi terlibat dalam permusuhan. Dia pengaturannya ada juga, yang mungkin saya mau highlight di pasal 41 protokol tambahan 1. Jadi sebetulnya ada tiga kategori Org de Comba itu bisa apa saja, intinya tidak hanya yang sakit dan yang terluka, tapi juga orang-orang yang sudah menyerah, dan sudah memang tidak bisa lagi, sudah disengage dari combat tersebut, dengan syarat bahwa mereka tidak melakukan lagi tindakan permusuhan, atau act of hostilities itu. Dan terhadap orang-orang ini terdapat pelindungan, jaminan fundamental di pasal tiga kembar, nanti kita akan bahas soal pasal tiga kembar, atau pasal tiga ketentuan yang sama ini. Dan intinya inilah orang-orang yang mungkin dilindungi, walaupun mungkin jadi Org de Comba itu sebenarnya definisinya lebih luas lagi, protected person mungkin ada definisinya lebih kecil, tapi Org de Comba ada ketentuan di pasal 41 tambahannya itu. Dan yang menarik adalah kalau kita ingat skup ruang lingkup aplikasi, atau ruang lingkup keberlakuan Konvensi Genewa, pada umumnya kan sudah berlaku di konflik bersenjata internasional. Hanya ada satu pasal yang memang nanti mengatur di konflik bersenjata non-internasional, secara in general ya, sebetulnya. Sehingga nanti mungkin timbul pertanyaan, oke kalau kayak gitu protected person, atau yang dilindungi oleh Konvensi Genewa 1 dan 2, apakah cuma berlaku di konflik bersenjata internasional saja, atau bagaimana kalau misalnya orang-orang atau prajurit-prajurit, atau istilah yang mungkin bukan kombatan kalau di KBNI, tapi fighters misalnya, atau istilah lainnya, yang terlibat di non-internasional, apakah mereka tidak dilindungi, kalau misalnya mereka tidak masuk ke rezim pelindungan Konvensi Genewa. Dan jawabannya sebetulnya sama sekali tidak, artinya mereka bukan berarti tidak ada pelindungan, meskipun aturan triti konvensionalnya itu mungkin lebih mengikat kepada konflik bersenjata internasional, kita harus ingat sekali lagi, HHI itu tidak terdiri hanya dari Konvensi Genewa, tapi juga terdiri dari ada protokol tambahan 2, yang mungkin memang tidak diratifikasi semua. Dan yang pasal, salah satu pasal sakralnya juga, mini konvensional Konvensi Genewa itu pasal 3, yang berlaku juga dalam keadaan konflik yang tidak berkarakter internasional, atau konflik bersenjata non-internasional. Dan salah satu palugadanya, itu adalah HHI kebiasaan yang tidak bisa kita lupakan juga. Jadi di konflik bersenjata non-internasional ini, tentu selalu ada, balik lagi ke awal, Martin's Clause, pertimbangan dasar kemanusiaan. Intinya dalam situasi-situasi tersebut, hukum kebiasaan, hukum perikamanusiaan, hukum hati nurani publik, itu juga tetap harus selalu dipertimbangkan dalam memperlakukan, bahkan prajurit-prajurit, atau siapapun yang sudah tidak lagi terlibat dalam permusuhan, tapi memang dia terlibatnya di konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 mungkin khususnya juga mengatur larangan-larangan khusus. Jadi artinya mereka, orang-orang yang orh dikombat tadi di pasal 3 itu, dilarang untuk mengakibatkan kekerasan pada nyawa mereka, dilarang menyandara mereka, dilarang melakukan perbuatan biadab atau yang merendahkan martabat mereka, dan dilarangkan menjatuhkan perutusan yang arbitrari atau sewenang-wenang. Dan juga ada jaminan juga, yang paling umum sekali kalau kita tarik, di pasal 3 ketentuan yang sama, atau common article 3-nya Konvensi Genoa, itu adalah intinya siapapun yang sakit dan luka harus dirawat. Jadi sebenarnya pada titik ini saya bisa katakan bahwa rezim pelindungannya itu seharusnya tidak kontroversial. Jadi jangan sampai bilang bahwa di KBNI nggak ada aturannya, itu tidak seperti itu. Dalam situasi apapun, kalau kita balik secara instinktif aja ke manusia itu seperti apa, mereka yang tidak lagi bisa untuk melindungi diri mereka dalam perang, itu sebetulnya harus dilindungi. Rezim pelindungan hukum humanitar itu cukup masif, cukup sangat, memang fokusnya dalam melindungi mereka yang memang tidak bisa melindungi dirinya dalam perang, sebetulnya pada prinsipnya. Pelindungan sipil, mereka yang terluka, dan sebagainya macamnya. Mbak Sasa, maaf, kayaknya slide-nya nggak maju ya Mbak? Ini sekarang saya slide. 8? Pelindungan umum bukan bu? Kalau di saya sih masih pembatasan sih. Masih slide 3 itu. Kenapa? Masih slide 3 itu. Itu slide 3, iya, iya. Takutnya saya yang freezing apa ya. Sudah maju. Oh, mohon maaf sebentar. Saya juga ada kendala teknis. Saya exit dulu kali ya. Stop share. Sudah, oke. Ya, baru-baru ini. Ya, baru kelihatan. Oke. Tadi sampai slide 3 nggak? Saya nggak akan ulang kau, Bu. Cuma mau menunjukkan saja. Ini nanti kan kita di-share juga. Tadi protected person siapa, Orde Comba, bagaimana di KBNI, konflik persenjata non-internasional, pertimbangan-pertimbangan apa saja. Ya, kita baru sampai di slide ini. Masih kelihatan kan? Oke, thank you. Oke, jadi pelindungan umumnya, kalau kita mau ngomongin soal rezim konvensi Genewa ini, ada pelindungan umum, intinya balik ke sini saja. Kalau siapapun yang sakit, luka, korban kapal karam harus dihormati dan harus dilindungi dalam segala keadaan. Dan ada juga ketentuan terkait perlakuan yang sama, atau mereka semuanya harus diperlakukan secara sama tanpa ada pembedaan yang merugikan, atau adverse distinction. Jadi, ini asal umumnya. baliknya ke sini-sini saja, kalau misalnya bingung nanti di pelaksanannya bagaimana. Dan kalau kita bedah lagi, sebetulnya ada tiga kategori utama kewajiban, kalau terkait yang sakit dan terluka, di darat maupun di laut, yaitu duty of respect, protect and care. Ini mungkin Bu Orin juga, kan kalau misalnya di HAM internasional, ada rezim kewajiban negatif, kewajiban positif. Sebenarnya ini tidak secara serta-merta khusus dikenal di rezim HHI, tapi sebenarnya saya suka memakai istilah atau mungkin analogi sedikit ke rezim hukum HAM internasional ini. Jadi kalau respect itu, intinya adalah larangan untuk siapapun yang sudah sakit, terluka, prajurut tersebut itu tidak boleh diserang, dibunuh, dan dicelakai. harus dihormati. Artinya apa ini kewajiban-kewajiban yang sifatnya tidak perlu ada extra step. Jadi intinya kita tidak perlu untuk, nanti mungkin Bu Orin bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, kalau mau kita diskusi saja. Duty of respect itu yang intinya tanpa perlu extra measure, kita bisa untuk memilih untuk tidak menyerang atau tidak membunuh atau tidak mencelakai orang-orang yang sudah sakit, terluka, korban kapal karam ini. Kalau ada dua duty lain ini, lebih ke arah, kalau misalnya analognya mungkin sedikit-sedikit lebih ke arah agak positive obligation, jadi intinya ada suatu tindakan lebih extra yang harus dilakukan. Salah satu itu adalah duty to protect atau melindungi. Intinya ini termasuk melindungi dari segala bentuk bahaya dalam perang. Nanti kita akan lihat batasan-batasannya. Padahal perinsip ini adalah mencegah mereka yang sudah sakit atau terluka ini untuk dicelakai. Inilah kenapa akhirnya kalau dalam perang, setelah setiap active engagement, sedapat mungkin nanti pihak-pihak yang berperang tersebut harus ada kewajiban untuk mencari mereka, mengevakuasi bila diperlukan, dan to an extent ini melindungi dari tidak hanya bahaya perang yang disebabkan oleh perang itu sendiri, tapi juga mungkin bahaya alam juga. Misalnya kayak tiba-tiba daerahnya rawan atau sebagian macam harus dievakuasi tertentu. Jadi ini adalah kewajiban untuk melindungi mereka-mereka yang sudah tidak lagi terlibat dalam perang. care, kita bawa lagi, jadi mereka yang sudah sakit, terluka, dan korban kapal akaram ini tentu harus selalu diperlakukan secara manusiawi dan dirawat. Ini sebetulnya pasal-pasal di Konvensi Genewa 1 dan 2, bab-babnya itu cukup straightforward, sebetulnya, walaupun banyak paragraf-paragraf yang mungkin agak panjang, cuma kalau saya sarikan sebetulnya intinya bisa dilihat dari tiga kacamata ini bagaimana kita harus selalu menghormati dalam artian berarti kita tidak boleh mencelakai siapapun yang memang sudah tidak lagi terlibat aktif dalam permusuhan, melindungi mereka dan merawat mereka dan memperlakukan mereka secara manusiawi. karena lebih banyak mungkin aturan-aturan ini kita mungkin mutatis-mutatis cuma mungkin ada yang di laut Konvensi Genewa 2 ada beberapa fitur khusus yang ingin saya highlight sebetulnya tapi yang tadi saya bicarakan juga tentu berlaku juga untuk yang di rezim di lautnya cuma kalau untuk sakit terluka dan korban kapal karam di laut ada ketentuan-ketentuan khusus misalnya yang di Konvensi Genewa 2 pertama terkait kapal rumah sakit jadi ini adalah salah satu unit medis salah satu status kapal dengan status pelindungan tertinggi jadi ada teman-teman semuanya ini ada kapal yang memang fungsinya itu sebagai rumah sakit di laut istilahnya jadi ini adalah kapal yang sangat amat dilindungi sampai ada bab sendiri dalam Konvensi Genewa ini sakral sekali nanti kita akan lihat juga terkait penggunaan lambang pada kapal rumah sakit dan kalau kita bicara di laut kita bicara misalnya ada orang yang korban kapal karam di laut dan sebagian macam mereka ditawa bukan ditawa mereka mungkin lagi sedang dirawat di kapal rumah sakit nah sebetulnya hukum humaniter memperbolehkan pihak belijeren atau pihak yang berperang musuh itu untuk meminta surrender dari mereka-mereka yang memang ada di kapal rumah sakit itu tetapi ada syaratnya yaitu harus mereka tidak boleh dipindahkan kecuali memang kondisi kesehatannya memungkinkan untuk mereka dipindahkan dan bagi yang di laut juga misalnya penangkap atau capture itu bisa untuk punya diskresi sebetulnya tergantung juga dari kondisi mereka di lapangan operasinya untuk bisa bagi yang sakit dan terluka ini boleh ditahan di kapal si penangkapnya sendiri boleh dibawa ke pelabuhan penangkap atau ke pelabuhan negara netra atau bahkan pelabuhan si musuh yang ditangkap ini jadi intinya kalau misalnya kemarin ada pembahasan juga kita sempat diskusi dengan salah satu pihak itu gimana kalau misalnya ada korban kapal karam di laut tapi di kapal kita tidak mencukupi akhirnya membludag ya mau gak mau kita akhirnya jadi melakukan mercy killing kita tinggalin aja kita bunuh aja karena emang gak muat di kapal kita nah ini sebetulnya kondisi jenewa memberikan beberapa jalan-jalan jadi sedapat mungkin mereka bisa ditaruh-taruh di beberapa opsi-opsi lain tentu ini dengan kemenangan penangkap juga haknya bab khusus lain juga di konvensi 1 dan 2 ini adalah terkait yang hilang dan yang meninggal jadi tidak hanya yang memang kelihatan sakit dan terluka tapi juga yang hilang dan yang meninggal juga ada suatu pelindungan atau ada suatu pengaturan-pengaturan tertentu intinya kalau yang menghilang memang ada kewajiban untuk melakukan pencarian setelah sedapat mungkin kalau setelah active engagement bahkan bila memungkinkan boleh bagi para pihak yang berperang atau para belligerents itu untuk menyepakati suatu gencatan senjata sementara untuk memang untuk mencari yang hilang dan terluka ini kalau mereka sudah mencari informasi-informasi sudah dapat ada kewajiban juga untuk meneruskan informasi tersebut ke pihak keluarga karena ada hak hubungan keluarga yang memang perlu untuk dilindungi juga dalam rensim hukum humaniter bagi orang yang menghilang ini juga ada upaya-upaya pencegahan agar sedapat mungkin meminimalisir atau memitigasi kasus-kasus yang menghilang ini jadi kewajiban untuk sistem angkatan bersenjata untuk sedapat mungkin memiliki prosedur untuk mencari mereka-mereka yang menghilang bagaimana SOP-nya dan sebagian macamnya dan juga membekali para prajurit-prajurit ini dengan kartu atau cakram identitas bagi yang meninggal kurang lebih sama intinya adalah jaminan hukum humaniter itu adalah untuk memastikan suatu kepastian terhadap status terhadap informasi itu menjadi sangat penting jadi bagi keluarga prajurit yang sudah meninggal ada suatu bentuk mungkin menghormatan atau suatu bentuk jaminan agar mereka berhak-hak untuk mendapatkan informasi bagi mereka yang statusnya sudah hilang dan yang meninggal jadi pencarian identifikasi dan penurusan informasi apabila memungkinkan pemakaman yang layak dan penandaan makam juga lalu juga ada kewajiban untuk sedapat mungkin mencegah penjarahan dan perusakan dari korban atau mayat-mayat dari prajurit yang sudah meninggal tersebut layaknya kewajiban-kewajiban yang fungsinya seperti ini bahasa-bahasa di konvensi Genewa ini agak memberikan leniency jadi visible measures upaya yang memungkinkan jadi harus ada kewajibannya harus kewajibannya ada tapi memang yang sedapat dimungkinkan tidak hukum humanitar kalau saya selalu bilang bukan hukum yang memaksa angkatan bersenjata untuk bunuh diri jadi kalau memang kewajibannya tersebut ada untuk mencari yang menghilang meneruskan informasi dan sebagian macamnya tetapi memang sekali lagi kondisi perang di medan perang kondisinya sangat berbeda dengan apa yang kita alami di masa damai dan kapasitas setiap angkatan atau setiap forces itu mungkin berbeda juga jadi ada berat timbangan sebelahnya bahwa upaya-upaya terini tidak upaya-upaya ini memang yang sejauh dimungkinkan ini sedikit mungkin nanti untuk intro juga ke Pranaisi Arsi kita juga ada Central Tracing Agency yang memang dari awal-awal tahun 1860-an itu sudah untuk berfungsi untuk mencari dan menteris informasi tersebut medis secara khusus medis saat disini kita bicara juga bisa ada yang sipil ada yang militer dan kita juga bisa bicara ada yang memang perannya permanen dinas kesehatan angkatan bersenjata yang permanen dan ada juga yang sifatnya auxilier yaitu pembantu ini semua diatur di Konvensi Jenewa ada juga di protokol tambahan dan intinya ini mereka yang semata-mata melakukan tugas kesehatan tugas kemanusiaan tugas medis tersebut inilah jadi ini termasuk personilnya termasuk unit-unitnya kita bicara soal rumah sakit kita bicara kapal rumah sakit kita bicara transportasinya ambulans dan sebagai macam selama mereka memang semata-mata untuk tugas medis dan tugas untuk membantu pelindungan ini di konflik bersenjata inilah yang kita maksud ini skop pembicaraan kita dinas kesehatan angkatan bersenjata dan bintal itu bimbingan mental itu juga merupakan suatu status miliki suatu kistimewan tertentu mereka memang anggota angkatan bersenjata tapi mereka bukan mereka non-kombatan nanti kita bisa bahas kalau ditahan statusnya seperti apa intinya bagi mereka yang medis ini mereka adalah perlindungan pada setiap saat in all circumstances mereka harus dilindungi tidak boleh disurang kecuali mereka memang melakukan di luar fungsi kemanusiaannya tindakan yang membahayakan lawan atau act harmful to the enemies jadi kalau misalnya ambulans itu nanti tiba-tiba ternyata dipersenjatai atau menembak dari dalam ambulans atau sebagian macamnya nah ini perlindungannya hilang tapi nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya inilah kenapa pentingnya peran lambang dan rezim pelindungan dari lambang tersebut kalau kita bicara lambang oh so sebentar sebelumnya apakah ada pertanyaan dulu atau lanjut aja sorry mbak mungkin gak apa-apa dilanjutkan dulu nanti biar pertanyaannya di akhir aja mbak Sasa oke siap Bu Christy biar sekalian diskusi sekalian izin saya lift denti laptop dulu ya sebentar oke Bu nyala lampu makasih ya oke oke bagus ya Bu oke baik jadi penggunaan lambang dan kenapa mungkin kalau teman-teman yang sudah baca kasus yang di Kolombia atau di British Red Cross itu kayak ini kenapa sih lambang itu jadi penting banget ini atau gak cuma grecokin doang apa ICR ini kayak cuma lambang doang kok dan sebagainya dan inilah sebetulnya karena esensinya adalah di kenetralan dan universal ini adalah suatu lambang-lambang yang secara universal dilakui sebagai lambang yang netral dan fungsi itu memang melindungi di situasi yang luar biasa situasi konflik bersenjata tersebut fungsinya mungkin seperti teman-teman mungkin sudah membaca karena sudah mengerjakan tugasnya lebih banyak untuk pelindungan sebetulnya karena dalam konteks hukum humaniter tapi nanti kita akan kenal juga ada mungkin fungsi-fungsi atau tujuan pengenal atau identifikasi yang sebetulnya nanti ada ketentuan tertentunya lagi kita bicara dulu mungkin sedikit intermezzo terkait sejarahnya kenapa lambang-palang merah dan sebagainya jadi mungkin ada kedekatan dari ini memang konversi bukan konversi kebalikan dibalik dari lambang bendera federasi Swiss Switzerland dibalik menjadi lambang palang merah dan ini memang yang pada saat tahun 1863an dan ini kalau di konvensi jenewa sendiri disebut secara khusus bahkan memang bahwa ini ke Swiss ini adalah bukan suatu bahwa ini adalah keistimewaan hanya boleh Swiss yang makai atau ini kenapa ada preferensi ke Swiss ini lebih karena bentuk-bentuk kata-kata yang dipakai dikonvensi jenewa adalah tribut dan komplement sebetulnya jadi ini memang suatu bentuk penghormatan penghargaan kepada Swiss yang memang waktu itu memang karena komite 5 dan nanti kita akan lihat bagaimana status hukumnya ICRC awalnya dan pencetus-pencetus awal dari lambang-lambang ini jadi tahun kalau lambang palang merah itu sendiri dari tahun 1864 masih digunakan sampai sekarang ada lambang bulan sabit merah juga digunakan mulai tahun 1929 dari kerajaan Ottoman waktu itu Persia dan sebagian macamnya ada yang disebut juga di konvensi jenewa sebetulnya cuma tiga lambang pertama ini palang merah bulan sabit merah dan singa dan matahari merah singa dan matahari merah waktu itu digunakan oleh terakhir kali oleh Iran sampai tahun 1980 saat ini sudah tidak ada lagi yang menggunakan lambang singa merah dan singa dan matahari merah tapi akhirnya kenapa tahun 2005 diadopsi suatu lambang pembeda tambahan yaitu kristal merah sampai sekarang di protokol tambahan tiga ini memang untuk menjelaskan dan semakin mengklarifikasi bahwa mungkin ada sentimen-sentimen tertentu oh kalau lambang palang merah ini berarti Kristen kalau bulan sabit merah ini agama tertentu agama Islam itu tidak seperti itu lambang-lambang ini fungsinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama jadi ini memberi lambang-lambang yang fungsinya protektif pelindungan saja namun bila memang ada negara-negara yang memang memilih untuk tidak menggunakan antara lambang palang merah atau bulan sabit merah itu ada lambang alternatif lambang tambahan yang diadopsi lambang kristal merah ini jadi mungkin ini salah satu yang mispersepsi parang merah ini diasosiasikan dengan agama tertentu tidak sama sekali tidak tadi saya bicara sedikit intinya ini kenapa tujuan utama itu pelindung kalau menurut saya fungsi utama itu selalu fungsi pelindung memang dan yang ini memang fungsi yang paling digaris bawahi paling di highlight oleh konvensi jenewa dan protokol tambahan dan HI kebiasaan fungsi pelindungannya bagaimana mereka-mereka yang memang langsung turjun di lapangan di saat konflik bersenjata benar-benar di medan perang garis garis depannya itu mereka dapat dibayangkan mereka mungkin di tengah terjaman peluru dan sebagian macam tentu mereka harus dilindungi dengan sangat amat jadi inilah sakralnya lambang itu adalah karena fungsi pelindungnya fungsi pelindung ini dikomplementer juga sebetulnya dibolehkan ada fungsi lain yaitu fungsi pengenal untuk identifikasi lambang pengenal lambang identifikasi sebetulnya fungsi pengenal ini lebih dalam kaitan untuk relevansinya dengan gerakan palang merah dan puluhan sabit merah yang nanti akan kita lihat juga siapa anggota komponen gerakan palang merah dan puluhan sabit merah tersebut fungsi utamanya pelindung tapi dia juga bisa punya fungsi pengenal atau tanda pengenal dan ini perlakuannya agak sedikit beda di saat masa damai dan masa konflik persenjata pada saat masa damai siapa yang boleh memakai sebagai untuk pelindung itu personel medis dan keagaman tentu mereka selalu boleh pakai pada dasarnya awalnya ini memang dibuatnya untuk mereka orang-orang jinas kesehatan medis keagaman angkatan bersenjata militer artinya yang memang terjun ke perang untuk membantu di masa damai tentu mereka masih boleh memakainya perhimpunan nasional atau misalnya kayak saat saya bicara perhimpunan nasional ini maksudnya bicara misalnya palang merah Indonesia bulan sabit merah Malaysia British Red Cross itu yang kita sebut sebagai perhimpunan nasional yang seperti itu dan unit fasilitas medis boleh juga memakai sebagai fungsi pelindung tapi harus ada izin di masa konflik bersenjata fungsi pelindung ini menjadi lebih justru di sini lah fungsi pelindung ini makin-makin menjadi makin sakra lagi makanya yang bisa memakai adalah memang fungsi personel medis angkatan bersenjata tersebut perhimpunan nasional bila mereka memang ditugaskan dan mendapatkan izin untuk membantu medis militer dan mereka harus tunduk dengan hukum militer lalu rumah sakit sipil P3K organisasi sukarelawan dan sebagainya juga boleh tapi harus ada kewenangan tertulis dan kenapa ini sangat-sangat amat dijaga kenapa harus ada kewenangan tertulis kenapa harus pakai izin makanya sebagainya itu adalah untuk melindungi atau mencegah adanya penyalahgunaan lambang yang akhirnya justru akan Joe Perdais atau akan membahayakan mereka yang benar-benar menggunakan lambang ini untuk tujuan pelindungan tersebut jadi kalau misalnya jadi pengaturan memang sangat rinci dan sangat spesifik di konfesi Genewa sampai ada berapa bab sendiri inilah kenapa akhirnya di masa konflik bersenjata ini fungsi pelindung menjadi paling penting dan sangat amat diatur sebagai fungsi pengenal tadi sebelum saya sampaikan lebih konteksnya sebetulnya lebih untuk dalam kaitan gerakan palang merah dan bulan sabit merah penggunaannya di masa damai balikan ke hukum negara masing-masing nasional tentu boleh pakai makanan mungkin kita kenal dari PMI tapi lambangnya tidak murni palang merah saja tapi ada gambar bunga cempaka atau mungkin nanti di varian-varian lain ditambahkan bahwa ada tulisan yang misalnya British Red Cross dan sebagainya jadi tidak tidak bentuknya agak disesuaikan dan ini aturannya balik ke masing-masing negara ambulans dan unit P3K boleh juga dalam keadaan eksepsional untuk menggunakan lambang-lambang ini tapi mereka harus minta izin dari perhimpunan nasional dan bila mereka memang melakukan pelayanan kesehatan yang gratis memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masa konflik bersenjata perhimpunan nasional boleh menggunakan lambang misalnya PMI di konflik bersenjata misalnya ada konflik bersenjata PMI boleh pakai lambang PMI tentu tetap yang jadi ada bunganya itu ada lingkarannya atau ada tambahan bedanya dikit itu boleh digunakan dalam konflik bersenjata tapi tidak boleh yang sampai memberikan kesan fungsi pelindungan karena yang fungsi pelindungan itu adalah khusus bagi Angkatan Bersenjata Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata dan pihak-pihak yang memang sudah di-approve atau sudah disetujui oleh mereka untuk menggunakan lambang tersebut untuk tujuan pelindungan kalau untuk pengenal boleh dipakai tapi tidak boleh memberikan persepsi yang berbeda jadi ukurannya mungkin lebih kecil penempatannya tidak di bandangan kiri dan sebagainya dan ini kita mungkin akan bicara kasus-kasus penyalahgunaan lambang tiga kategori utama mungkin jadi satu kita ada penyalahgunaan lambang peniruan itu tidak boleh jadi akhirnya menggunakan tanda-tanda yang mungkin membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah atau kristal merah mode atau warna yang mirip ini tidak boleh ini namanya peniruan ada juga penggunaan yang tidak patut atau penggunaan tidak seperti semestinya misalnya digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tadi misalnya contohnya rumah sakit atau klinik menggunakan ini memang mungkin agak mengagetkan waktu saya belajar juga saya kalau misalnya melihat betadine atau apa itu ada lambang palang merahnya atau ada lambang lambang palang merah atau mungkin warnanya sudah agak berbeda sekarang tapi ini memang sebenarnya pengaturannya sangat rinci dan memang ada penggunaan tertentu apotek itu sebetulnya tidak boleh menggunakan palang merah seperti itu kecuali tadi memang mendapatkan izin dan bahkan bagi mereka yang berguna menggunakannya pun tapi tidak sesuai ketentuan itu juga dianggap sebagai penggunaan yang tidak semestinya dan itu merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan atau misuse of emblem yang paling parah mungkin itu adalah tindakan yang mungkin bisa dikategorikan sebagai tindakan perbuatan curang jadi ini benar-benar kalau misalnya di konflik bersenjata ada orang yang tadi di kasus contoh menembak dari ambulans ini digunakan untuk menipu musuh atau melindungi kombatan dan merata militer untuk menyesatkan mereka pakai lambang ambulans tersebut dan akhirnya ini merebutkan kerancauan karena ini nanti bahaya nanti di sebegitu sucinya atau sanctitynya lambang ini adalah karena kalau misalnya sampai ada trust yang hilang atau kepercayaan yang hilang terhadap lambang ini kedepannya ini akan sangat sulit bagi mereka yang benar-benar menjalankan fungsi pelindungan itu untuk beroperasi jadi bagi Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata yang memang tujuannya adalah memang untuk melindungi korban perang karena pernah ada banyak presiden kasus di mana ternyata banyak penyelupan senjata di ambulans dan sebagainya sehingga akhirnya pihak-pihak musuh atau pihak yang berperang tidak lagi mempercayai lambang ini dan akhirnya malah menyerang lambang tersebut itu kan suatu hal yang sangat dihindari dan inilah kenapa lambang itu menjadi suatu hal yang sangat penting karena tujuannya untuk melindungi mereka-mereka ini mereka ini kita ingat lagi mereka yang terjun ke garis depan langsung tidak boleh dipersenjatai mereka menjalankan fungsi kesehatan tidak melakukan tindakan permusuhan senjata pun mungkin hanya untuk membela diri dan membela mereka diri yang sakit bukan untuk menyerang bukan ofensif dan kalau tidak ada pelindungan ini bahaya dan inilah lambang ini adalah salah satu bentuk pelindungan bagi mereka apakah ini merupakan suatu kejahatan perang jawabannya tergantung kalau dilihat di ICC Statute mungkin bisa dilihat bahwa misuse atau penyalahgunaan lambang misuse of emblem atau lambang pembeda ini bisa menjadi kejahatan perang apabila memang mengakibatkan kematian atau luka yang serius jadi tidak serta-merta semuanya itu adalah pelanggaran mungkin iya tapi yang masuk sebagai kategori kejahatan perang mungkin tidak semuanya ini penting sekali pengaturan nasional untuk memastikan penghormatan universal dan perliuman bagi lambang jadi setiap negara konvensi jenewa harus membentuk suatu pengaturan nasional terkait pengaturan cara-cara melambang ukurannya bagaimana lambang apa yang mau dipilih siapa yang boleh pakai kalau mau minta izin itu ke angkatan bersenjata bagaimana prosesnya dan sebagainya macam ini yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan baik di dalam kondisi damai maupun kondisi konflik bersenjata dan ini yang salah satu upaya yang juga harus selalu senantiasa dilakukan adalah sosialisasi terkait penggunaan lambang ini karena memang banyak maksudnya saya sendiri aja juga termasuk orang yang awalnya dulu mengira oh lambang palang merah yaudah rumah sakit semua rumah sakit bisa gitu sebabkan pada realitas ternyata ada ketentuannya kalau dia sebagai lambang pengenal bagaimana dia masuk konflik bersenjata bagaimana dan sebagainya macamnya Indonesia sudah punya pengaturan tersebut ada di undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepala merahan yang juga dilengkapi dengan peraturan pelaksananya di nomor 7 tahun 2019 tentang PP kepala merahan kita juga mungkin ini bukan lambang pembeda per se tapi berapa agak sedikit nyerempet mungkin ke lambang-lambang lain ada simbol mungkin yang PBB atau negara netral negaranya ini juga statusnya mungkin agak mirip dengan lambang pembeda dari gerakan atau lambang pembeda yang di konvensi jenewa intinya mereka juga tidak boleh dipakai untuk misuse dan kalau misalnya bisa jadi merupakan suatu kejahatan perang juga untuk menyalahgunakan penggunaan lambang PBB atau bendera PBB atau bendera negara netral yang tidak ikut perang apabila memang menyebabkan suatu kematian atau luka yang serius itu yang pertama lalu kita juga ada lambang-lambang atau simbol-simbol lain prinsipnya sama semua hal-hal ini dalam HAI kalau kita bicara simbol atau lambang ini untuk memberitahukan mana restraint yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang berperang jadi kalau misalnya cagar budaya ada lambang perisai biru ini juga pengaturan beda ada perisai birunya kalau cuma satu bagaimana ada kalau perisai birunya tiga bagaimana kalau perisai biru pakai merah bagaimana mana yang pelindungan yang khusus mana yang pelindungan yang ditingkatkan itu ada ketentuan-ketentuannya pertahanan sipil juga ada lambang khusus fasilitas publik yang mengandung kekuatan berbahaya seperti nuklir bendungan tanggul dan sebagainya macam itu juga ditandai dengan lambang tiga orangnya ini dan lambang bendera putih juga bendera putih ini bukan tanda menyerah sebetulnya tapi ini adalah kendak untuk melakukan negosiasi ini adalah lambang-lambang yang mungkin perlu kita ketahui juga dan sebagainya memang memberikan suatu makna khusus dalam HHI dalam konteks HHI jadi ini sebenarnya sesi karena nanti kita ada tiga seksion sesi seksion satu sama dua sudah selesai sebetulnya yang mungkin diskusi saja kalau nanti kita akan habis ini kita akan bahas terkait peranan ICRC tapi mungkin sebelum kita masuk ke peranan ICRC beberapa poin yang mungkin saya serahkan sebetulnya kalau misalnya ada yang ingin punya pendapat misalnya seberapa mutlak wajibansar kalau misalnya ini open discussion saja kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengelaborasikan atau misalnya kita bertanya-tanya terkait beberapa poin-poin ini misalnya seberapa mutlak wajibansar apakah ada pelindungan berbeda antara protected person di rezim konvensi jenewa satu dan dua dengan yang di empat yaitu sipil boleh gak prajurit sakit dan terluka ditahan statusnya bagaimana kalau kapal rumah sakit dipersenjatai itu bagaimana apakah boleh diserang kalau misalnya tidak menggunakan lambang dan ini mungkin beberapa pertanyaan yang menjadi muncul saat kita bicara soal aturan-aturan di konvensi jenewa atau hukum humanitar lainnya ada yang mungkin mau mencoba atau kita mungkin bahas saja atau nanti kita bisa simpan juga sih untuk sesi diskusi nanti mungkin jawaban singkat-singkatnya saja jadi SAR mungkin sebagai pemberian konteks bayangkan kita lagi di laut bayangkan Anda kombatan atau Anda angkatan bersenjata angkatan laut sedang di laut ada kewajiban memang di konvensi jenewa untuk melakukan rescue atau mencari atau evakuasi bahasanya collect and search evakuasi search and risk dan sebagian macamnya tapi seberapa mutlak kah kewajiban itu tadi sebelumnya sudah saya singgung dikit duty-duty ini sebetulnya mutlak ada ya kewajiban tersebut ada-ada ya tapi hukum humanitar mengatur soal perimbangan mengatur soal apa yang memang mungkin bisa dilakukan jadi misalnya apabila bila demi menyelamatkan pasukan musuh yang karam di laut itu harus dilakukan itu tetap kewajiban anak ada tapi misalnya bila kita kapal kita mau mendekati ke posisi orang tersebut malah justru kapal kita yang akan jadi ikut karam atau misalnya atau secara operasional tidak memungkinkan ini masih memperolehkan pertimbangan-pertimbangan militer yang masih bisa di membalance menyeimbangkan dengan kewajiban jadi intinya kewajiban SAR ini memang salah satu hal-hal yang wajib itu selalu ada at all circumstances dan sesegera mungkin selalu harus dilakukan tetapi sifatnya adalah when feasible jadi memang ada batasan-batasan tertentu untuk beberapa jenis kewajiban sekali lagi bedakan dengan kewajiban yang sifatnya sudah lebih mudah dilakukan kewajiban-kewajiban negatif seperti untuk tidak menyerang itu kan sebetulnya tidak membutuhkan tindakan aktif dari kita untuk tidak menyerang orang yang kalau ada orang yang sudah sakit kalau kita tembak juga itu kan berarti sebenarnya kita tidak rugi apa-apa dengan tidak menembak dia kita tidak rugi apa-apa dengan tidak menembak dia jadi itu kewajiban negatif yang mutlak sekali yang sangat tinggi tidak harus dilakukan tapi kalau misalnya untuk contoh misalnya kalau misalnya kombatan kita ada prajurit sakit tapi prajurit kita sendiri misalnya juga lagi sakit juga dan stok obatnya sedikit dan sebagian macamnya menolong kewajiban kewajiban untuk menolong prajurit lawan ini selalu ada cuma memang selalu diseimbangkan juga bahwa pada intinya pembedaan-pembedaan tersebut tidak boleh yang merugikan jadi tidak boleh membedakan kalau misalnya itu prajurit lawan atau prajurit sendiri berdasarkan nasionalitas atau keluarga negaraannya satu-satunya kalau bisa dibilang mungkin pembedaan yang boleh dilakukan dalam artian luas itu adalah pembedaan untuk tujuan misalnya medis mana yang memang lebih memerlukan pertolongan biasanya seperti itu jadi ini kalau misalnya kita poin satu terkait seberapa mutlak kewajiban-kewajiban ini ada degree-nya ada hal-hal yang memang pada realitanya mungkin agak sulit dilakukan apalagi kalau kita pakai perspektif militer atau perspektif operasional dan hukum humaniter sebab mengakui adanya kepentingan-kepentingan ini lalu soal poin nomor dua misalnya protected persons kita kenal juga di rezim satu konvensi jenewa satu dan dua dan mana yang kalau dibandingkan dengan konvensi jenewa empat penduduk sipil misalnya mana yang lebih penting kalau ditanya kalau lagi di jalan ada kombatan atau ada angkatan bersenjata di jalan ketemu penduduk sipil lagi sakit tapi di satu sisi juga ada prajurit yang luka dan sakit juga mana yang lebih utama dia harus dilindungi dan ini jawabannya mungkin tidak tidak ada dalam artian satu lebih tinggi daripada yang lain kedua-keduanya bila memang kombatan tersebut sakit dan terluka dan penduduk sipil itu dua-duanya harus dilindungi pada setiap saat kecuali melakukan fungsi di luar tugas kecuali melakukan tindakan permusuhan mereka sama-sama harus dilindungi jadi mungkin kalau saya melihatnya lebih ke arah pembedaan apapun itu balik seperti yang soal nomor satu juga boleh dilakukan hanya apabila memang dia untuk kepentingan medis jadi kalau misalnya memang mana yang lebih membutuhkan bantuan pada prinsipnya tapi secara hukum sebenarnya tidak ada bahwa oke yang satu lebih diutama dari yang lainnya itu sebenarnya tidak seperti itu dua-duanya harus sama-sama dilindungi setiap saat mungkin nanti lebih secara operasional pertimbangan-pertimbangan apa sih kalau keadaan di lapangannya mana yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan begitu prajurit yang sudah sakit dan terluka boleh ditahan atau tidak jawaban cepatnya ya boleh mereka boleh ditahan jadi sakit dan terluka bahkan termasuk korban kapal karamdil itu boleh ditahan statusnya tentu balik ke status awal mereka lagi kita lihat lagi statusnya apakah mereka kombatan atau non-kombatan kalau yang kombatan tentu akan menjadi tawanan perang apabila mereka jatuh ke tangan musuh dan ditahan maksudnya jadi tawanan perang maaf POW kalau yang non-kombatan itu tidak POW kalau sipil juga tidak POW jadi status tawanan perang hanya bahkan bagi yang sakit dan terluka bagi yang korban dikombay juga mereka boleh ditahan tapi statusnya nanti sebagai tawanan perang tapi harus dilakukan kewajiban-kewajiban untuk memperlakukan mereka secara manusiawi dan banyak sekali sebetulnya kewajiban-kewajiban bagi prajurit yang sakit dan terluka ini nah kapal rumah sakit ini menarik karena kadang-kadang realitanya kalau kita bicara keadaan ideal kapal rumah sakit itu dari sananya sudah dibentuk sebagai kapal rumah sakit tapi realitanya sebenarnya tidak selalu gitu kadang-kadang kapal rumah sakit itu boleh kapal perang by the way jadi kadang-kadang bahkan mungkin kapal perang yang fungsinya memang fungsi kombat tapi pada saat konflik bersenjata karena ada kebutuhan akhirnya terpaksa dialih fungsikan tanda kutip menjadi suatu kapal rumah sakit murni itu boleh sebetulnya dan selama nanti memang ada ketentuan-ketentuan terkait kapal rumah sakit ada lambang ada pemberitahuan ada warning sebagain macam yang menarik kan kadang-kadang di lapangan ini kalau kapal-kapal X kapal perang ini sudah ada senjata yang terpasang maksudnya sudah ada misalnya meriam atau torpedo yang sudah terpasang di dalam buritannya atau sebagain macamnya nah ini apakah mereka boleh dipersenjatai atau tidak dan apakah itu akan mengubah statusnya menjadi bukan kapal rumah sakit ini jawabannya sebetulnya intia kapal rumah sakit itu memang kapal yang memang untuk melakukan fungsi rumah sakit tersebut fungsi medis tersebut persenjataan kapal rumah sakit ini harus dilakukan secara hati-hati sekali tidak boleh dipersenjatai aturannya senjata yang boleh itu cuma shaft and flares jadi intinya yang sifatnya lebih untuk memberikan lebih ke arah defensif dan orang-orang yang mungkin personil yang di kapal rumah sakit masih boleh punya senjata tapi senjata yang defensif saja yang benar-benar untuk melindungi mereka bukan senjata seperti meriam atau bom atau sebagain macamnya itu masih boleh jadi kalau secara hukumnya tidak boleh dipersenjatai tentu tapi kalau kita sudah bawa ke ranah real atau praktek dimana pada akhirnya banyak konversi dari kapal rumah sakit yang awal adalah kapal prank sudah ada senjata yang ditanam nah itu bagaimana idealnya tentu kalau melihat kewajiban hukumnya tentu senjata itu dilucuti diangkat dan tidak diberlakukan lagi cuma kan kadang-kadang ada yang tidak sempat memang sudah harus untuk di-employ sudah harus di-embarkasi untuk menjadi kapal rumah sakit tapi senjata sudah terlanjur nempel nah ini sebetulnya akan menjadi merugikan bagi kapal rumah sakit itu sendiri akan menjadi membuat berat juga fungsi kapal rumah sakit yang seperti itu aturannya memang tidak boleh untuk dipersenjatai tapi kalau memang kebetulan dipersenjatai maksudnya sudah ada meriam yang tadi tidak digunakan cuma kan hal-hal seperti itu bisa membuat pihak musuh menjadi bingung juga apakah ini menangkap rumah sakit muria atau tidak dan kalau akhirnya nanti malah digunakan untuk menyerang kapal rumah sakit itu itu kan malah bahaya jadi sedapat mungkin dan memang karena sudah ada penuh hukum untuk dipersenjatai lucuti semua persenjataan dari rumah sakit kecuali yang defensif tadi kalau memang benar-benar tidak mungkin setidaknya ditutupi kalau tidak mungkin lagi ya benar-benar pokoknya jadi ada resiko gitu mungkin kalau misal tidak ditutupi kalau memang tidak bisa statusnya mungkin untuk kapal rumah sakit tapi dia ya pelindungannya mau gak mau mungkin akan membingungkan pada realitanya kita bicara hanya hukum saja tapi pada realita itu akan sangat membingungkan bagi para pihak-pihak yang berperang ya dan mungkin salah satu yang paling menarik juga adalah apakah lambang memberikan pelindungan ya jawabannya lambang memberikan pelindungan tapi bukan berarti pelindungan itu dependen terhadap lambang artinya begini kalau misalnya ada anggota dinas kesehatan angkatan bersenjata menolong prajurit yang sedang sakit dan luka tapi dia lupa pakai band kiri di lambang-lambang palang merah atau lambang bulan sabit merah atau lambang pembeda lainnya tapi dia ada dinas kesehatan dan dia memang melakukan fungsi kesehatan fungsi medis dan sebagian macamnya dia hanya lupa saja bawa lambang apakah artinya dia tidak dilindungi karena tidak menggunakan lambang jawabannya tidak lambang itu fungsinya adalah fungsi melindungi iya tapi sebetulnya rezimen lebih untuk membantu memastikan bahwa pelindungan tersebut bisa dilakukan setiap anggota dinas kesehatan atau orang-orang yang membantu yang rasa sakit dinas kesehatan melaksanakan fungsi tersebut mereka dilindungi mereka tidak boleh diserang tapi memang kalau mereka lupa bawa lambang atau mereka lupa pakai lambang ya itu kan nanti akan membingungkan pihak musuh juga kadang-kadang pihak musuh mungkin tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya adalah anggota angkatan bersenjata yang harus dilindungi karena dia dinas kesehatan jadi sekali lagi lambang memiliki fungsi pelindungan tapi pelindungan itu sendiri tidak bergantung pada adanya lambang atau tidak pelindungannya sendiri ada tapi lambang tersebut untuk membantu pelindungan tersebut kalau tidak paham nanti bisa kita gali ulang tapi intinya lambang itu memiliki fungsi pelindungan dan untuk membantu memastikan bahwa pelindungan tersebut memang benar-benar bisa dijalankan pada realita di lapangannya begitu tapi tidak pakai lambang bukan berarti anggota dinas kesehatan bisa ditembak tapi kan memang pada realita akan susah gimana taunya dia anggota dinas kesehatan kalau dia tidak pakai lambang jadi menarik hukum humanitar juga banyak aturan-aturan yang hukum tapi pada realita di lapangannya ini hal-hal juga yang harus selalu diperhatikan itu beberapa isu dan mungkin sekarang langsung masuk ke bagian terkait ICRC itu ngapain sih sebetulnya ini untuk lebih ke arah materi yang lebih lightnya ya ICRC ini bagian promosi kami terima kasih Bu Christy Bu Orange sudah diberikan kesempatan untuk promosi terkait ICRC dan kami ini ngapain saja sebetulnya kerjaannya jadi kami itu sebenarnya bagian dari suatu gerakan yang disebut dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah gerakan ini terdiri dari tiga komponen ada kami ICRC ada IFRC atau International Federation of the Red Cross dan ada juga komponen ketiga yaitu perhimpunan nasional yaitu perhimpunan nasional bulan sabit merah dan palang palang merah dan bulan sabit merah atau krisal merah ini kalau kita bicara ICRC itu kami kalau yang memang fokusnya lebih ke arah konflik bersenjata ada juga rakan kami anggota komponen gerakan lain itu IFRC lebih untuk masalah yang non-konflik bersenjata bencana alam dan sebagian macam dan juga fungsi koordinasi dari perhimpunan nasional jadi mereka yang lebih overseenya juga untuk yang perhimpunan nasional lalu tentu ada perhimpunan nasional kita bicara perhimpunan nasional kita bicara PMI kita bicara Malaysian Red Cross kita bicara British Red Cross kita bicara soal Red Cross dan Red Present dari negara masing-masing gitu ini adalah komponen gerakan prinsip-prinsip yang selalu dipegang penuh harusnya oleh kami adalah kemanusiaan imparsialitas artinya adalah tidak boleh memihak netralitas juga tidak ada harus netral dalam dalam konflik kemandirian atau independence voluntary service atau memang sukarela sifatnya kesatuan dan universitas modalitas kerja yang mungkin ini paling kalau saya pribadi lihat mungkin di social media atau sebagian macam yang mungkin agak kenapa sih ICRC diam aja kalau kayak gini kenapa sih ICRC gak bergerak kenapa ICRC gak ini nah ini memang banyak hal-hal yang secara uniknya memang kami dibatasi oleh suatu modalitas kerja kami yang harus bilateral dan konfidensial artinya apa karena memang fokus utama kami adalah kemanusiaan dan imparsialitas banyak hal yang pada akhirnya kita memang harus bekerja dengan metode bilateral dan konfidensial itu semua jaminannya buat apa buat mereka melindungi status ICRC apa mungkin teman-teman sudah yang di kuliah hukum internasional yang mungkin sebelumnya sudah mempelajari kenapa ICRC ini apa sih sui generis itu sebetulnya sui generis itu intinya status khusus atau memiliki apa ya status khusus status yang memang agak berbeda dengan yang organisasi internasional pada umumnya tapi dia juga subjek hukum internasional kami bukan PBB kami bukan badan PBB bukan NGO bukan organisasi politik bukan bagian dari pemerintah dan bukan bagian pengadilannya jadi kalau bisa ditanya oke ICRC bisa memberikan sanksi gak kita gak bisa memberikan sanksi kita bukan organisasi yang seperti itu dan kenapa ini sui generis uniknya ICRC adalah sebetulnya dia itu adalah badan hukum perdata asosiasi perdata private association didirikannya berdasarkan hukum Switzerland atau Swiss tapi jadi ini sebetulnya kayak private entity tapi punya mandatnya mandat internasional dan ini yang sangat unik dan itu makanya kenapa kita punya status sui generis itu karena mandatnya berasal langsung disebut dari negara-negara yang sudah secara universal meratifikasi konvensi Genewa 49 kita juga punya status observer di majelis umum PBB jadi mandat ini jadi kayak sui generisnya itu mungkin kayak persimpangan overlap antara kayak ada keperdataan tapi di satu sisi juga kami juga digovern juga oleh mandat kami itu datang dari hukum publik internasional jadi kami punya hak dan kewajiban tertentu to an extent walaupun status kami itu private association tapi ada pembebanan hak dan kewajiban karena mandat tersebut yang mandatnya itu datangnya dari negara-negara langsung gitu pada realita di lapangannya walaupun memang ICRC sangat diberikan kewenangan yang cukup luas sekali oleh konvensi Genewa di negara-negara itu sangat bergantung pada status agreement atau headquarter agreement ini konfidensial tentu yang publik hanya untuk yang agreement dari ICRC dan Switzerland kalau untuk sebagai referensi saja jadi ini memang memastikan bahwa adanya kapasitas hukum dan personalitas pribadi hukum internasional dari ICRC yang memang fungsinya itu memang sudah mendapatkan mandat dari konvensi Genewa jadi ini memang ada suatu status susus pengaturannya ini beda-beda di tiap negara kalau untuk headquarter status agreement dan berbeda-bedanya itu apa bukan terkait status sui generisnya tapi yang berbeda-beda itu lebih ke arah masalah imunitas apa yang diberikan di tiap negara keistimewan apa hubungannya seperti apa apa yang menjadi premis diplomatik dan sebagainya itu yang mungkin agak beda-beda di tiap negara tapi yang cenderung sama itu seperti kekebalan testimoni artinya kita tidak boleh untuk tidak memberikan kita tidak boleh memberikan testimoni atau karena ICRC dilarang istilahnya kami boleh membicarakan apa yang kami lakukan tapi kami tidak boleh membicarakan apa yang kami lihat jadi apa yang kami saksikan di lapangan yaitu kami punya hak untuk tidak menyampaikan hal tersebut ini makanya kekebalan testimoni ini dan punya privilege untuk tidak mengukapkan hal-hal tertentu bukan mau so rahasia bukan mau so tertutup bukan mau so eksklusif tapi ini tujuannya adalah memang untuk memegang suatu bentuk kepercayaan dari setiap negara-negara tersebut karena posisi kami harus dijaga sekali netralitasnya dan dijaga sekali imparsialitasnya makanya oleh karena itu modalitas kerja kami banyak dibatasi oleh hal-hal seperti ini peran dan mandat kami banyak yang utama tentu muncul dari konvensi jenewa ada juga di protokol tambahan ada juga nanti kita punya statuta gerakan palang merah dan bulan sabit merah mungkin beberapa mandat-mandat utama di konvensi jenewa sebenarnya cukup luas humanitarian activities kalau misalnya di pasal 9 bisa juga untuk right to visit detention bantuan kemanusiaan dan sebagian macam tapi mungkin yang menarik untuk digarisbawahi adalah dalam beberapa bentuk tindakan ICRC itu bahasanya di konvensi jenewa itu boleh over service tapi nanti mungkin juga tetap tunduk dengan konsen dari si negara-negara pihak jadi kita kita sudah diberikan mandat luas sekali untuk memberikan layanan tapi nanti ada pembatas-pembatan yang itu pengaturannya spesifik masing-masing negara mandatnya melindungi dan membantu korban konflik bersenjata koordinasi gerakan palang merah bulan sabit merah dalam situasi konflik bersenjata dan promosi pengembangan HAI tidak hanya tiga ini mandatnya sebetulnya banyak sekali dan apalagi kalau di statuta gerakan banyak sekali scope of mandat kami tapi ini mungkin yang relevan untuk audiens hukum kurang lebih seperti ini salah satu juga kami memiliki hak inisiatif kemanusiaan yang ini kita bisa bergerak apabila memang ada suatu hal kemanusiaan yang sangat amat genting dan kami memiliki hak inisiatif untuk bertindak di situasi tersebut ini kegiatannya mungkin hanya bisa dilihat saja ada reaksi jadi tidak hanya medis tidak hanya kesehatan tidak hanya karena saya dan Ursula mungkin kita dari bagian hukum kita ngomongin HHI terus tapi ICRC tidak hanya HHI sebetulnya tidak hanya medis tidak hanya HHI banyak bicara yang hal-hal kata hanan pangan dan sebagainya fokus operasinya itu mungkin sebagai highlight saja kami ada di lebih dari 100 negara ini beberapa negara di mana operasi utama atau highlight operations kami dan kalau mau melihat ICRC itu ngapain negara-negara ini tentu sangat kontekstual di masing-masing negara beda-beda apa yang dilakukan tapi bisa di garis bawah bisa dibagi menjadi 4 pendekatan utama kalau kita sebut di bahasa ICRC itu protection assistance prevention and cooperation dan kita melihat rezim tindakan ICRC atau aktivitas ICRC itu apa enaknya mungkin melihat dari tindakan pelindungan tindakan perbantuan pencegahan dan kerjasama ini contoh-contohnya saja kalau pelindungan atau protection kita bicara soal yang dilakukan ICRC itu pemulihan hubungan keluarga seperti contohnya di Kolombia kita memberikan suplai perangkat komunikasi di lebih dari 40 penjara di Kolombia untuk memungkinkan bahwa para tahanan ini bisa tetap mempertahankan hubungan menjalin hubungan keluarga central tracing agency yang tadi mencari informasi-informasi orang yang hilang dan orang yang meninggal kita juga bicara kalau untuk fungsi pelindungan itu fasilitasi pertemuan keluarga yang terpisah kunjungan tahanan kegiatan-kegiatan forensik juga artinya bagi yang tadi orang-orang yang sudah meninggal atau korban-korban itu kita bisa ini kalau yang di Peru contohnya lagi menggunakan drone untuk memetakan tempat penguburan masal yang dari kekerasan di masa lampau yang mungkin waktu itu belum ketahuan di mana dan juga kita koloporensi kita bicara juga terkait pemulasaran jenazah atau penanganan jenazah yang bermatabat itu kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di situ kalau segi assistance atau bantuan tidak hanya bantuan pokok bahan-makanan dan sebagian macamnya tapi kita juga berpikir untuk ketahanan pangannya sendiri contohnya misalnya di Lebanon distribusi bibit di bidang kesehatan juga support ke dalam operasi dan di tempat tahanan dan bantuan terhadap korban luka sakit dan luka habitat dan air atau misalnya perbaikan-perbaikan fasilitas termasuk juga di Syria dan juga termasuk juga bantuan untuk informasi terkait kontaminasi senjata atau apabila ada senjata-senjata yang belum ledak yang monster munition dan sebagian macam yang belum ledak dan perlu di konten itu kita juga melakukan kegiatan di situ fasilitas rehabilitasi fisik di Myanmar di Gaza juga kita banyak fasilitas orkopediknya ini untuk penyandang disabilitas atau khususnya yang akibat perang prevention juga salah satu angle ketiga yang cukup menarik dan ini yang mungkin akan banyak dilakukan di delegasi-delegasi ICRC yang beroperasi di wilayah tidak konflik karena kita memang lebih ke arah pencegahan kita membangun penghormatan terhadap hukum humaniter salah satunya jadi yang seperti saya lakukan sekarang saat ini adalah fungsi prevention kita diseminasi promosi soal HHI ke publik ke mahasiswa ke akademisi juga dengan temanku senjata dialog kemanusiaan di level diplomatik maupun sampai untuk di tingkat nasional ratifikasi implementasi perjanjian intinya adalah membangun bagaimana sistem untuk bisa menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter ini adalah salah satu juga yang kami lakukan dan bisa dikatakan sebetulnya banyak tindakan kami kalau di ICRC Jakarta itu lebih main di angle prevention ini kerjasama di sini angle terakhir ini lebih dalam bukan kerjasama dalam artian yang umum dikenal kalau kita bicara kerjasama cooperation dalam konteks ICRC itu lebih banyak kerjasama dengan para anggota atau komponen gerakan lainnya jadi kita bicara soal bantuan dengan kerjasama dengan Alam Merah Indonesia dengan gerakan dengan IFRC dan sebagain macam untuk berbagai topik-topik COVID untuk pemulihan hubungan keluarga bantuan logistik bagi mereka yang ingin bagi perhimpunan nasional dan sebagain macamnya di Indonesia ICRC sudah hadir cukup lama dari tahun sebelum kemerdekaan dan awal-awal kemerdekaan kita melakukan kunjungan kita itu maksudnya ICRC pada saat itu melakukan kunjungan tahanan repatriasi tawanan perang fasilitasi pemulihan hubungan keluarga mendukung PMI untuk memberikan bantuan sokongan sebagai macamnya lalu juga setelah itu di era-era setelah pasca kemerdekaan juga di Aceh di Maluku di Lombok dan di banyak wilayah operasi lain juga termasuk yang kita lakukan yang kita lakukan sekarang dan ini ada foto book Christy juga waktu itu kita mood court juga termasuk salah satu hal yang kami lakukan diseminasi promosi dialog ratifikasi banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang memang angle-nya lebih ke arah angle prevention tadi pelatihan kepada tentara pelatihan kepada pendegak hukum lainnya konferensi terkait cagar budaya jadi banyak sekali sebetulnya yang dilakukan peacekeeping juga kan waktu itu juga terlibat dia kurang lebih seperti itu ini mungkin sebagai penutup slide terakhir saja mungkin kita nonton film kedengaran Mbak suaranya sih belum terlalu kedengaran ya Mbak atau masih kayaknya belum di share dari share screen bagaimana tuh caranya Mbak Sigar saya gak tahu ditutup dulu aja share screen nanti share ulang tapi jangan lupa dicentang share sound advance sharing option stop disini bukan sih oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amidst some of the harshest conflicts on earth we assist with the basics of life water, food, shelter we work with communities to repair central infrastructure like roads and water systems we support people to support themselves through small businesses and loans and we send war surgeons, nurses and doctors to where they're most needed we do get postage all over here in South Sudan it's in the civil war and the systems are quite broken down so there's not enough resources to care for the many people who are victims of violence and injuries so ICRC work here is trying to mitigate that today 65 million people are fleeing conflict more than any other time in history for those on the move we support them on the journey where we can but for those who don't want to leave their homes or can't they remain stuck in besieged cities through preference or circumstance the conditions they face can be dire we try to reach people stranded in conflicts and make sure they have what they need the Red Cross and Red Crescent network spans 190 countries through this global reach we help families find those they've lost in the chaos of war once we realized the children had no family members with them at all we collected all the information they could give us about their families we used the pictures of the children we used the names of the children and the names of their family members and this is how we managed to locate their parents their siblings and their grandparents again and again we connect brothers and sisters fathers and mothers when the circumstances aren't so fortunate our forensic experts work to bring closure and the opportunity for a dignified burial we care for victims of sexual violence and work to prevent such crimes throughout the world we work to help the most vulnerable people and those who may be overlooked we care that detainees are treated humanely no matter what they've done visiting a million detainees in almost a hundred countries from the diplomatic level to the front line we remind fighters on all sides that wars have limits named in the geneva conventions as an authority on the laws of war we work to regulate the use of weapons the methods of warfare and to ensure civilians are spared no matter who they are or what side they're on we treat the sick and wounded being an organization which is very neutral and impartial that's what we do so it's spontaneous you don't even have to think about it anybody comes with emergencies you take them in no question and in the wake of war when weapons bombs and mines are abandoned we clean up what we can and help those whose lives have been changed by war regain their independence often first on the ground and the last to leave neutral impartial and independent we are the international committee of the red cross we are the international committee of the red cross ya jadi mungkin sekian semuanya sebelum presentasi sharing sharing session saja singkat dari kami bu christy bu orin pasigar teman-teman semua terima kasih atas waktunya dan kita bisa diskusi kita bisa ngobrol-ngobrol aja sebetulnya kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sekian dari saya terima kasih terima kasih Mbak Sasa menarik sekali presentasinya yang sangat komprehensif dari mulai protections of the wounded sick dan the use of the emblem ya sampai ke run ICRC di di lapangan ya di konflik bersenjata konkuritas seperti apa saya harap mahasiswa sudah kurang lebih mendapat gambaran mengenai perlindungan yang luka dan sakit tadi ada disebutkan duty to respect to care to protect seperti apa yang ada dalam konvensi jenewa 1 dan 2 kemudian menghormati tahun perang juga sudah dijelaskan tadi kalian sudah melakukan materi-materi itu sebelumnya dan ternyata tidak hanya yang luka dan sakit ya tapi juga yang wajib dihormati mereka yang sudah menjadi disis atau mayat juga ya tetap itu harus dihormati jangan sampai tubuhnya tidak bisa dikenali keluarganya jadi nggak tahu dia itu siapa termasuk juga tadi dalam hal apa pemulasaran jenazahnya Mbak Sasa ya itu juga dimakamkan secara layak agar kemudian bisa dikunjungi keluarganya dan sebagainya itu hal detail yang dihormati dalam hukum humaniter yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Sasa yang pada intinya kalau tidak perlu dilakukan tidak perlu maksudnya kalau memang pada intinya adalah untuk melemahkan musuh dan membuat musuh itu tidak bisa menyerang kembali ya cukup dengan dibunuh tapi setelah itu tidak perlu dengan abis itu dilindes bulldozer kemudian membuat jasad yang tidak dikenali dan sebagainya itu bagian dari duty to protect kemudian ada to respect juga mereka yang sudah luka dan sakit sudah menyerah ya jangan jangan disiksa tapi bukan berarti kalau mereka yang sakit kemudian harus dilepaskan tidak boleh ditahan tetap harus ditahan gitu jadi tadi ada penjelasan yang menarik mengenai keseimbangan antara military rank of city dan prinsip of humanity yang tadi itu yang semuanya menjadi heartnya dari IHL itu dan kemudian tadi dijelaskan juga secara menarik mengenai ICRC sebagai guardiannya IHL gitu ya guardiannya IHL yang memang sejak awal IHL lahirin hukum wanita ini diantara salah satu idenya yang didunakan itu adalah untuk juga mendirikan sebuah organisasi yang independen yang dipercaya oleh para pihak peserta musuh para pihak peserta konflik untuk hadir dan membantu mereka yang luka dan sakit tanpa membawa senjata sedikit pun mereka hanya dilindungi di balik lambang gitu jadi betapa pentingnya betapa sucinya betapa harusnya lambang itu dihormati karena memang untuk beberapa orang misalnya orang organisasi ICRC itu hanya kepada lambang itulah mereka berlindung gitu kalau sudah tidak dipercaya maka ya pada akhirnya yang kita lihat banyak orang-orang ICRC juga yang akhirnya gugur di medan pertempuran padahal mereka sudah pakai lambang gitu dengan alasan macam-macam gitu ya ada alasan salah sasaran lah atau segala macam lah gitu tapi yang harus kalian sahami disini adalah untuk ICRC itu hanya itulah lambang yang bisa membuat mereka berlindung karena tugas mereka adalah membantu mereka-mereka yang luka dan sakit di medan pertempuran jadi kalau zaman saya dulu masih banyak nih ambulan-ambulan yang pakai lambang palang merah gitu sekarang sudah ditertipkan sejak ada undang-undang lambang ya apotik gitu ya dulu juga sudah masih banyak sekarang sudah sudah mulai tertip termasuk ambulan polisi juga dulu pernah pakai lambang palang merah sekarang sudah berubah juga ya jadi karena ya memang tidak banyak orang yang tahu betapa pentingnya itu tapi kalau mulai mereka lihat bahwa kenapa sekarang lambangnya sudah berubah tidak lagi palang merah nah biasanya mereka kemudian akan mencari tahu ternyata lambang palang merah itu tidak bisa seanaknya digunakan gitu ya oleh siapapun itu hanya gara-gara itu berurusan dengan medis gitu termasuk tadi kasus-kasusnya nanti kalian yang sudah kalian menurut saya jawab memang yang kolombia dan termasuk yang British Red Cross itu dan juga tadi tugasnya fungsi ICRC ya kalau memang dikonflik senjata maka dia sudah diberikan mandatnya oleh negara-negara bisa masuk dan langsung membantu tapi kalau situasi konflik non-internasional maka harus kulon-won dulu sama negara yang bersangkutan dan kemudian diperjanjikan dulu mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk ikut serta membantu menolong melaksanakan mandatnya dalam konteks konflik bersenjata tidak internasional baik saya berikan kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya mengenai permasalahan perlindungan yang luka dan sakit penggunaan lambang ataupun mengenai peran ICRC kalaupun yang masih ingin masih apa ingin tahu lebih konkretnya lagi silahkan siapa yang mau bertanya tidak ada yang mau bertanya sebenarnya oke naufal naufal yang pertama oke disini sudah ada empat ya kita kumpulkan tiga pertanyaan nanti dijawab oleh Mbak Sasa nanti selanjutnya dilanjutkan dengan tiga pertanyaan yang lain untuk tiga pertanyaan pertama ada naufal Riki dan Sasa Dila silahkan naufal dulu baik terima kasih Ibu Kristi atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Ibu Sasa atas pengembangan sebelumnya yang sangat mencerahkan juga bagi teman-teman mahasiswa mungkin pertanyaan saya terkait dengan penggunaan emblem ini jadi memang sudah diberikan tugas sebelumnya dan dari ketentuan-ketentuan yang saya baca memang penggunaan emblem ini ternyata sangat melibatkan kompeten authority di setiap negara karena memang harus atas konsen mereka kemudian jika ada misius atau abuse pun dari yang saya ketahui juga ini dibutuhkan istilahnya penghukuman dari negara mungkin pertanyaan saya seperti ini yang pertama apa sebenarnya pertimbangan pembelian penggunaan ini kepada negara dan tidak langsung kepada ICRC kemudian yang kedua apakah ICRC di sini memiliki peran juga untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kompeten authority ini sesuai dengan ketentuan karena mungkin dapat saja terdapat kemungkinan justru ini digunakan sebagai alat oleh negara untuk melakukan peranggaran juga seperti itu untuk kepentingan negara misalnya dalam konflik bersenjata dengan penggunaan emblem ini jadi mungkin saya ingin mengetahui peran ICRC dalam hal tersebut mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya terima kasih banyak terima kasih Nova baik lanjut selawabila silahkan mungkin di sini di layar-layar ada Rifki dulu kalau mau Rifki dulu oh sorry Rifki iya Rifki sorry Rifki tadi oke oke baik terima kasih Bu Kristi atas kesempatannya terima kasih juga Mbak Sasa atas pemaparan materinya sangat komprehensif pertanyaan saya terkait dengan penggunaan lambang pembeda yang universal dan netral untuk fungsi melindungi dalam konflik bersenjata seperti yang kita tahu terdapat tiga lambang yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata dan koreksi jika saya salah lambang-lambang tersebut penggunaannya itu diawali oleh inisiasi dari sebuah negara seperti yang saya tangkap tadi misalnya yang bulan sabit merah itu digunakan oleh kerajaan Ottoman Persia pertama kali dan lambang yang singa dan matahari merah itu digunakan oleh Iran tadi juga Mbak Sasa menyebutkan bahwa disediakan satu lambang lagi yaitu lambang kristal merah yang dijadikan sebagai lambang alternatif untuk negara-negara tidak ingin menggunakan dua lambang lainnya untuk menghindari sentimen keagamaan pertanyaan saya adalah dalam praktiknya apabila sebuah negara ingin menginisiasikan penggunaan lambang baru seperti yang dilakukan oleh kerajaan Ottoman itu apakah diperbolehkan dan apabila diperbolehkan apakah ada suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai komponen dari lambang yang digunakan tersebut pertanyaannya seperti itu terima kasih terima kasih Rifki silahkan lanjut Salsa Bila ya terima kasih terima kasih terima kasih juga ibu Sasa atas pengaparannya sebenarnya tadi juga di pengaparannya ada beberapa hal yang cukup bikin saya kirius juga pertama tadi juga sempat dibahas terkait pentingnya lambang atas baik fungsi perlindungan itu sendiri dan tadi mungkin sempat disinggung juga kalau misalnya dalam praktiknya mungkin gak jarang juga ada beberapa pihak yang mereka mereka punya kekurangan untuk menggunakan lambang itu tapi lupa untuk menggunakannya dan lain sebagainya pertanyaan saya apakah dalam keadaan seperti itu mungkin akan memengaruhi terhadap pembuktian dan lain sebagainya yang jadi cukup sulit gitu untuk apa ya mempertanggungjawabkan tindakan itu atau seperti apa itu mungkin kemudian yang kedua saya mau bertanya juga terkait peran ICRC dimana kalau semenik pengetahuan saya ICRC ini punya kewenangan untuk mengunjungi tahanan perang itu sendiri dan dalam keadaan itu sejauh apa peran ICRC ketika melihat ada suatu kesalahan tahan dalam menangani tahanan perang itu sendiri gitu itu mungkin pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih baik kita berikan kesempatan kepada Mbak Sasa untuk merespon ya Mbak Sasa silahkan dari pertanyaan novel dulu mengenai peran ICRC dalam penggunaan emblem ya ya dan kenapa negara itu ya kenapa kewenangan kompeten authoritative negara betul makasih Bu Kristi dan makasih novel mungkin berangkat dari perang itu awalnya kan sebenarnya kalau di persenjata internasional lebih awal kayak interstate dan kenapa negara dan kenapa ini belligerence atau pihak-pihak yang sebenarnya terlibat langsung dalam dalam semua operasi perang ini sebenarnya negara lawan negara atau mungkin negara lawan kelompok bersenjata terorganisir kalau konteks kalau KBMI tapi negara memang memiliki perang senter dan kenapa negara karena memang sebetulnya awal mulanya fungsi pelindungan sebetulnya awalnya itu lebih untuk lebih untuk saya bilang bukan hanya satu-satunya ya tapi dinas kesehatan tentara dinas kesehatan akan bersenjata dan memang ini yang memang operasi negara mereka sendiri itu dan sehingga kalau misal pengaturannya memang negara kenapa negara memang kedaulatannya negara sih untuk mengatur segala hal dalam diskresi mereka untuk berperang tersebut termasuk nanti bagaimana pengaturan dinasnya dan termasuk pengaturan bagaimana otoritas sipil mereka kalau misal ingin ikut membantu ya boleh tapi harus minta izin kepada negara tersebut karena negara tersebut lah yang sebetulnya yang berperang pihaknya itu siapa kita balik lagi ke para pihaknya itu siapa si negara lawan negara dan ini kenapa ya negara memang punya yang sangat kuat sekali itu ya dan balik lagi mungkin secara konsep ya ke hukum humanitar internasional layak ke hukum internasional pada umumnya pengemban hak dan kewajiban itu siapa high contracting parties atau high contracting states yaitu ya negara lagi balik-balik lagi jadi memang secara hukumnya memang penentuan negara itu ya memang karena mereka lah yang punya kewajiban dan memang punya punya measures punya apa ya punya bukan hanya kewenangan tapi ya memang punya means untuk melakukan ini semua gitu karena memang pengaturan-pengaturan yang bisa memang hanya negara gitu ICRC bisa ngapain walaupun kan memang banyak dirujuk dan kalau untuk emblem kami cukup protektif mungkin ya dan memang sangat melindungi sekali kita banyak melakukan sebenarnya di banyak arah sosialisasi kita banyak melakukan yang seperti hal ini kita juga terlibat kalau misal dalam pengaturan nanti di negara kan memang diwajibkan untuk mengatur pengaturan teknis ya bagaimana untuk pengaturan lambang di masing-masing negara tersebut itu kita juga banyak terlibat di dalam proses pengaturan domestik ya saat penentuannya pengawasan sebenarnya kita tidak ada fungsi pengawasan lambang per se dalam artian segitu atau bahkan penindakan lambang abis itu kita kita bawa mereka ke penjara kalau melakukan itu kita tidak ada fungsi-fungsi seperti itu jadi memang lebih dalam konteks selalu sangat-sangat mengingatkan penghormatan terhadap lambang ini sih lebih ke arah konteks itu jadi memang bukan enforcer juga ICRC sekali lagi ICRC bukan law enforcement emblem enforcement in a way yang membuat kita bisa memidanakan seseorang itu tidak tapi selalu ingin oh makasih Cula itu untuk yang bacaan singkatnya jadi itu mungkin peran ICRC lebih ke arah yang seperti itu Cula juga kalau mau nambahin silahkan Cula jadi gitu mungkin alasannya ya memang karena ya negara memang kuasa tertinggi dan memang pihak yang berperang memang awal ini dibesain utamanya awal untuk negara dan biar mereka memudahkan antara negara yang satu dengan negara yang lain agar universal juga sih karena kayak ya sejujuran negara memang mengatur hal biar biar sejalan kan biar nggak ada misal satu negara oke Indonesia pakai PM ya lambangnya pala merah tapi ada juga yang pakai bulan sabit ada yang pakai apa jadi memang ada butuh suatu authority yang punya kewenangan untuk mengatur ini semua punya power untuk melakukan ini semua gitu dan memang pembebanan kewajiban tersebut secara hukum dan baik secara realita di lapangannya memang hanya bisa diberikan kepada subjek yang memiliki kedaulatan ini gitu jadi inilah kenapa ya akhirnya memang ya mereka yang punya power gitu memang negara lah yang memang punya diskresi utama gitu untuk mengatur agar tidak ada dobel lambang agar tidak ada misuse atau imitation dan segala macam penggunaan ini yang punya dari tadi saya ingin cari kata-kata apa sih intinya kayak kekuatan untuk ngaturnya itulah istilahnya gitu mungkin itu tanggapan saya terhadap novel tapi silahkan kita diskusi aja kalau ada yang mungkin kurang jelas tapi pindah sedikit ke Rifki terkait kalau ada lambang baru gimana ya kalau ada lambang baru selain dari lambang kristal merah kalau bicara saat ini kalau bicara ketentuan saat itu sebelum 2005 yang diakui memang cuma tiga tapi ternyata pada realitanya bisa ditambahkan lambang baru jadi kalau untuk pengaturan kedepannya apakah akan ada lambang baru ya saya nggak tahu mungkin saja bisa tapi at least at this point memang hanya tiga yang diakui yaitu si Palang Merah Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah mungkinkah ada mungkin saja cuma aku mungkin lebih ke arah pragmatik saja buat perjanjian internasional atau ketentuan yang disepakati secara universal macam lambang ini nggak mudah jadi likelihood untuk memberikan suatu apa ya usulan baru gitu ya atau ya kayak hal baru ini yang diakui secara universal sekali lagi kita bicara bahwa ini lambang-lambang yang segitu sakralnya sampai dikenali secara universal dan mencapai tingkat universalitas ini nggak mudah gitu jadi nggak menutup kemungkinan tapi likelihoodnya mungkin ya kita tiga ini saja biar nggak bingung juga mungkin salah satu urus usulannya jadi aku makin ada lambang saya nggak tahu kayak lambang apa merah lainnya kan mungkin jadi bingung juga jadi kita limit ketiga lambang ini dulu ini yang sudah paling universal manfaatkan yang ini dulu gitu loh mungkin lebih ke arah situnya kali ya itu mungkin tanggapan aku untuk pertanyaan Rifki untuk pertanyaan Salsabila bagaimana pembuktian dua pertanyaan ya pembuktian pada realita di lapangannya benar sekali Salsabila dan thank you untuk pertanyaannya juga jadi ya itulah memang beratnya ya kayak kadang-kadang kalau misal secara ketentuan kita bicara HHI nggak bisa ngomong hukum saja dan ini makanya kenapa kalau kita bicara hukum saja tinggal lihat pasal tinggal lihat bab tinggal lihat baca di peraturan emang nggak boleh kalau kita menggunakan lambang secara misius itu tidak boleh itu udah jelas sekali aturannya cuma boleh digunakan oleh siapa cuma boleh digunakan pada saat apa semua aturan ini sudah jelas tapi kalau bicara soal realita ya itu banyak sekali masih bentuk-bentuk pelanggaran misius dan upaya mungkin untuk mungkin bukan upaya sengaja untuk mengurangi perlindungan pada lambang tapi mungkin lebih banyak upaya-upaya tidak sengaja ini yang kadang-kadang bahkan pakai lambang-lambang palang merah atau bulan sabit merah untuk cari bansos gitu atau untuk cari-cari uang atau sebagainya itu bisa sekali ada banyak sekali pembuktiannya gimana kalau realita di lapangan ini yang susah ya karena memang pengawasannya juga agak bingung mungkin sebagai ICRC tidak punya fungsi pengawasan tapi kalau setidaknya saya rujuk ke Undang-Undang Kepalang Merahan dan PP Kepalang Merahan itu memang fungsi pengawasan itu ada di pemerintah pusat dan daerah dan juga nanti tentu PMI menjadi salah satu yang komponen yang penting TNI juga angkatan bersenjata tentu kalau untuk di konteks Indonesia pembuktiannya gimana di lapangan ini memang sulit sih kayak memang idealnya semua yang pakai lambang palang merah memang memaksanakan fungsi kesehatan tapi kita balik lagi ke masalah hukum kan masalah bukannya kekosongan hukum tapi ini masalah kepatuhan terhadap hukum dan inilah memang hal-hal yang gak bisa dijawab persis dengan ketentuan aku jawab dengan konvensi jenewa ngomong gini atau apa ya ini memang hal-hal yang hanya bisa dibahas dengan ya oke kita building respect saya cuma bisa sekali lagi mengingatkan mengingatkan untuk makin penghormatan terhadap lambang ini jangan pakai lambang sembarangan karena konsekuensinya kasihan konsekuensinya kasihan yang seperti buku Chris dibilang tadi ya kami berlindungan pada apa kami dan para misi kemanusiaan lainnya gitu anggota dinas kesehatan ya berlindungan pada lambang tersebut kami tidak boleh dipersenjatai dan sebagian macam ya jadi ini memang harus dijaga pembuktian susah sih apalagi kalau kita bicara secara kasus di lapangan ya misalnya sekarang pakai ambulans habis itu orangnya kabur padahal tadi memang ambulans tersebut hari ini dipakai buat menyerang tapi besok ambulans yang sama memang menjalankan fungsi kemanusiaan yang lagi tapi karena ada presiden di hari sebelumnya akhirnya ditembak susah sih memang tapi ya gak ada respon lain sih Bu dan ya salah saya bilang selain memang ya kalau pembuktian di lapangan aku akuin memang susah sekali sulit dan upaya bersama sih maaf kalau jawabannya klise tapi ya memang begitulah keadaannya kalau yang soal ICRC peranan untuk mengunjungi tahanan perang kalau ada pelanggaran bagaimana dan ini juga mungkin berlaku tidak hanya untuk dalam konteks kunjungan tahanan saja tapi intinya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran hukum humanitar pada umumnya itu ICRC kita balik lagi ke modalitas kerja kami yang confidential dan bilateral kami akan addressnya itu langsung ke keautoritas itu jadi misalnya kami melihat suatu ill treatment dalam POE gitu di dalam ketatawaran perang kita akan ngomongnya dengan otoritas penahan kuasa penahan itu sendiri jadi kita tidak akan ngomongin ke publik atau tidak kita ngomong ke publik itu cuma untuk situasi-situasi amat sangat tertentu dan itu ada ada SOP nya lah ada kayak bener-bener major last resort sekali gitu jadi kita fokus utama kita akan langsung ngomong kepada otoritas yang beruntung langsung secara bilateral untuk memperbaiki tindakan itu kalau secara dialog sekali lagi sangat dependent terhadap akses sejujurnya dan terhadap maka tadi kenapa trust building itu sangat penting bagi kami apabila kami bisa menyalurkan bantuan langsung itu semua hal ini sangat tergantung terhadap konsen dari si kuasa-kuasa ini berlaku banyak hal sih kuasa penahan kuasa pendudukan kuasa-kuasa lain yang intinya kayak otoritas itu kita juga sangat bergantung pada mereka gitu bergantung bukan berarti kami tidak independen kami sangat independen tapi betul tadi kata Bu Krisyik emang pulun-pulun karena kita balik lagi ya kedaulatan negara memang suatu konsep yang ya memang begitulah di hukum internasional gitu ya gitu sih mungkin tanggapan aku baik tiga ya terima kasih Mas Sasa jadi betul jadi penekanannya itu tadi untuk enforcementnya memang ada di negara karena memang kan untungnya sekarang Indonesia udah ada undang-undang lambang dulu kalau belum ada itu memang agak repot gimana cara ngasih tahu ke polisi kalau ambulansi nggak boleh pakai lambang palang merah nanti karena kan memang tidak ada aturan yang melarang itu selain ada dalam konvensi jenewa dan selain kita bilang kita negara pihak konvensi jenewa terus kemudian polisi bilang so what gitu tapi ini dengan kerja keras ICRC juga akhirnya bisa mensukseskan undang-undang lambang jadi disitu juga ICRC sebagai again guardian dari IHL ya nggak bisa ICRC bikin undang-undang sendiri tapi itu harus ada negara tapi ICRC tidak pernah meninggalkan apa meninggalkan negara ketika memang sangat memerlukan bantuan untuk menuangkan aturan itu dalam hukum nasionalnya termasuk mengenforce sekarang jadi udah bisa ada aturan enforcementnya karena memang undang-undangnya udah ada gitu ya jadi salah satu juga peran besar ICRC untuk Indonesia ketika lahiran undang-undang lambang yang untuk salah satu contoh yang akhirnya mau dipublish mengenai ada mistreatment terhadap prisoner of war itu contohnya mungkin yang Guantanamo ya Mbak Sasa ya kalau nggak salah kasus Guantanamo itu akhirnya karena alasan yang sangat-sangat terpaksa pada akhirnya itu mungkin salah satu contoh ICRC membuat publik ya report terhadap perlakuan tawanan di Guantanamo mungkin itu bisa jadi contoh ya Mbak atau mungkin Mbak Sasa bisa menjelaskan lagi lanjut lagi jadi kenapa sampai untuk Masus Guantanamo itu mau tidak mau di pabrik gitu ya tapi nanti kita kita berikan kesempatan pada dua mahasiswa lagi cantik dan putih silahkan kalau mau bertanya cantik dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin saya lebih menanyakan kepada peran karena tadi di slide-nya sempat ada tulisan tanggapan tentang kejahatan teksual mungkin yang saya ingin tanyakan yang pertama yalah bagaimana peran ASC sebagai organisasi kemanusiaan mengatasi kebutuhan kebutuhan para korban kekelasan tersebut dan apakah terdapat program dan kegiatannya yang kedua apakah terdapat upaya kerjasama yang dilakukan oleh ASC dengan himpanan-himpanan lain dalam langgulangin permasalahan ini terima kasih oke baik terima kasih terima kasih cantik selanjutnya putih silahkan baik terima kasih ibu kristi atas kesempatannya dan ibu sasa atas pemaparannya jadi sependek pengetahuan saya sebenarnya dua negara yang sedang berkonflik itu berkonflik bersenjata atau sedang berperang kan harus menentukan safety way untuk jalur buat ICRC untuk memberikan bantuan kemanusiaan atau untuk evakuasi korban yang ingin saya tanyakan bagaimana apabila ada ketakutan dari masing-masing negara yang sedang berkonflik bahwa akan adanya tindakan per defy atau pengkhianatan di jalur tersebut sehingga safety way ini tuh nggak dipastikan gitu dengan jelas bahwa ini tuh safety way untuk memberikan akses kepada ICRC memberikan bantuan kemanusiaan yang ingin saya tanyakan bagaimana cara ICRC untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaannya dan apakah ICRC memiliki kewenangan untuk mendesak kedua negara untuk memastikan dengan jelas apakah negara tersebut untuk menentukan safety waynya dengan jelas mungkin pertanyaan saya sekian terima kasih tentang ini ya humanitarian corridor ya yang agak heboh juga di kasus Ukraine kemarin gitu ya gimana caranya maksa supaya kedua belah pihak serta tempur tuh mau sepakat ada satu akses jalan untuk purely digunakan untuk kemanusiaan menolong korban bantuan kemanusiaan dan sebagainya baik Mbak Sasa boleh silahkan ditanggapi karena memang hanya ada dua lagi pertanyaannya nggak ada nggak ada lagi so far silahkan Mbak Sasa oke yang sexual violence ini aku jujur aku nggak megang file langsung dan memang bukan langsung mengerti secara konkret ya bagaimana cuma pada inti-intinya sih emang lebih ke arah tadi mungkin seperti yang di video kayak masalah pemberdayaannya juga pemberitahukan sosialisasi baik terhadap misalnya wanita-wanitanya sendiri atau gender lainnya jadi tentu tidak hanya sexual violence tidak hanya wanita saja lalu kepada mungkin pihak-pihak karena kita juga banyak yang yang tadi lupa saya sebutkan adalah justru memang komunikasi dengan kelompok anggota bersenjata atau kelompok pemangku senjata saya nggak bicara cuma pemerintah tapi juga mungkin kelompok-kelompok kelompok-kelompok bersenjata intinya pihak-pihak yang berperang pada prinsipnya itu juga raising awareness promotion dan pelindungan seperti itu kalau secara program ada juga misalnya kayak community community istilahnya itu apa ya agar dia bisa balik lagi ke komunitasnya gitu jadi mungkin kita juga kayak penyadaran masyarakat agar mereka bisa balik lebih cepat juga dalam arti yang tertentu psiko mental dan psiko support juga ada dari ICRC khusus untuk yang sexual violence ini kalau misalnya perlindungan lainnya thank you Cula thank you Cula Cula tadi baru kasih inform ada safe house di beberapa negara gitu ya Cula untuk sexual violence oke oke thank you Cula Ursula maksudnya tapi kita panggil Cula ada safe house itu jadi mungkin kurang lebih seperti itu tapi nanti mungkin kita bisa kasih beberapa materi-materi kalau untuk sexual violence ini seperti apa bentuk-bentuknya ada bantuan hukum juga gitu ya harusnya ya kalau gak salahnya ya tapi memang lebih ke arah yang seperti itu sih memang ini hal-hal yang dalam skema prevention tadi jadi lebih karena building awareness dan sebagainya macam ya eh eh sorry Bu kenapa? gimana? gak apa-apa Mbak Sese silahkan oke oke nanti mungkin aku lengkapi lagi karena aku yang sexual violence ini sorry mungkin aku juga kurang langsungnya cuma nanti aku bisa kasih left-lightnya mungkin aku forward ke Bu Christy kalau karena ada undang-undang tindak-pindak kekerasan seksual ya cantik kamu jadi nanya itu lagi heboh sekarang jadi nyambungin ke situ Mbak Sasa kayaknya sih seperti bener ya ya karena undang-undang tindak-pindak kekerasan seksual baru di baru disahkan JPR gitu jadi nyambung ke situ kalau saya menebak sih begitu ya baik silahkan sekarang pertanyaan yang putih Mbak Sasa putih tadi koridor kemanusiaan atau akses bantuan lah istilahnya ya jadi mungkin kita bicara soal by the way ada juga mungkin kalau aku agak mau promosi dikit misalnya di laut ada red cross box jadi itu intinya pernah di perang di laut juga dan kita ada suatu zona khusus jadi intinya masalah zona masalah koridor masalah area khusus agar intinya kan bantuan kemanusiaan kan biar ini passage dari relief ini bisa masuk ke mereka-mereka yang yang membutuhkan para korban ini lagi-lagi kita bicara hukum dan kita bicara non hukum hukum ada aturan ya tentu memang bantuan kalau kemanusiaan bila memang pihak-pihak yang berperang beli jenis memang seharusnya memastikan adanya pasokan intinya kan spare civilians spare siapapun yang tidak terlibat dalam perang itu itu konteks utamanya hukum humaniter dimanifestasikan lebih lanjut juga dengan apabila memang tidak ada mereka tidak bisa sustain hidupnya sendiri atau apa ya memang harusnya seharusnya itu memang diperbolehkan untuk melakukan memberikan akses dan memang ICRC sebetulnya tidak boleh di impit gitu tidak boleh di halang-halangi untuk melakukan penyaluran-penyaluran bantuan atau penentuan zona-zona atau koridor-koridor kemanusiaan semacam ini secara hukum kita bilang gitu secara hukum ada aturannya konsensi jenewa 4 satu juga ada dan sebagi macamnya yang susah kan yang non hukumnya pada realita itu bagaimana di lapangan mendesak sih karena memang pasti ya tarafnya kita ngomong secara diplomatik banyak hal apalagi untuk hal-hal yang untuk akses bantuan kemanusiaan ini termasuk salah satu hal yang ICRC menurut saya cukup keras dengan cara ICRC maksudnya ini satu hal yang tegas akan kami kami utarakan gitu maksudnya dalam artian tertentu secara netral artinya tidak hanya ke satu pihak saja namanya juga zona berarti harus untuk atau koridor bahkan desakannya seperti apa kita akan ngomong ke kedua belah pihak tapi mungkin bukan mendesak ya mungkin apa ya lebih apa ya bahasanya ya memang mendorong mengingatkan kewajiban negara untuk memang menghormati apa yang sebetulnya sudah ada di hukum karena kalau lagi kita bicara secara hukum hukumnya udah jelas kok gitu tapi memang masalah non hukum masalah policy making masalah dialog dengan otoritas nah itu memang hal-hal yang kita lakukan dengan cara-cara bilateral konfidensial itu biasa tapi iya itu salah satu prioritas juga untuk memaksikan ya intinya bantuan intinya siapapun yang tidak terlibat perang siapapun yang bukan mereka kok yang kasihan mereka yang kena imbas gitu jadi itu memang menjadi salah satu perhatian utama kami sih yang memang kami akan membimbing di situ kurang lebih seperti itu sorry lagi sekali kejaubannya tidak bisa konkret ya tapi memang ya ada upaya-upaya diplomatik memangnya dilakukan gitu ya dan memang harus ada kesadaran kedua belah pihak bahwa mereka sama-sama perlu itu gitu ya Mbak Rasa ya kalau dan dan biasanya sih so far memang karena itu kan resiprokal ya mereka kedua belah pihak pasti memerlukan satu akses khusus kemanusiaan yang dihormati kedua belah pihak untuk menolong siapapun yang jadi korban dan korban kan gak harus dari salah satu pihak pasti dua-duanya gitu ya jadi memang harus kesadaran dua buah pihak bahwa mereka perlu si koridor ini untuk kepentingan mereka dan apa ya untuk untuk mereka sendiri juga gitu pada akhirnya gitu tapi kalau mau saya tanya sedikit tambahan sedikit deh Mbak ini kita sebenarnya selesai jam 1 sih tapi saya agak penasaran so far kalau saya ngeliat di liputan-liputan tuh gak terlalu banyak lambang ICRC di perang Ukraine tuh apakah memang pengen tahu aja nih konteks ah konteks lagi maksudnya konkretnya nih ICRC di Ukraine ini gimana nih Mbak apalagi ketemu ternyata banyak mas grave gitu ya terus apa ya banyak-banyak hal-hal yang wow di luar prediksi dan sebagainya itu dan sangat mencengangkan juga ini terlepas dari apapun isu politis geopolitis di belakangnya tapi kan kita bicara hukum perang ya kita bicara banyak korban sipil bukan tentara apa pembantaiannya luar biasa nih ICRC gimana nih konkretnya perannya di situ terima kasih Bu jadi untuk yang kasus itu mohon maaf kalau saya mungkin gak nyebutnya secara langsung tapi itu di konteks itu sebetulnya ICRC sudah hadir bahkan sebelum ini jadi memang itu bahkan sudah dari 8 tahun yang lalu ya kayak kurang lebih operasi utama dan salah satu operasi terbesar kami sebetulnya di konteks itu kenapa aku kayak main kucing-kucingan gini ya tapi ya tapi ya sebutin Ukraine war ya apa-apa Tiba boleh ya di Ukraina kita sudah ada operasi ada di empat delegasi kalau gak empat subdelegasi subdelegasi kita ada empat di situ salah satu yang terbesar sudah tahun 2014 kami memang beroperasi di situ karena memang situasi termasuk salah satu yang butuh perhatian lah dari zaman dulu sebetulnya yang kami lakukan shelter sebetulnya lebih banyak untuk kayak shelter pembantuan kenapa kami tidak pasang logo saya juga gak tau ya memang ini kayak ICRC emang harus lebih iniin lagi kali mungkin untuk promosi-promosi kegiatannya tapi sebenarnya sangat banyak apa mungkin gak dekat orang-orang CNN atau Al Jazeera gitu jadi gak ke capture gitu ya padahal ada sangat ada bu jadi makasih juga pertanyaannya karena kadang-kadang susah-susah kami kayak mau mempromosikan tapi bingung juga promosinya jadi kadang-kadang mesti dipancing pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih sama bu Kristi tapi sangat ada kami sangat bergerak di Ukraina di konteks Ukraina iya iya karena itu kan salah satu contoh tidak hanya Ukraina memang tapi itu salah satu contoh bahwa itu konflik bersenjata internasional dimana dalam konvensi jendela itu kan ICRC gak perlu nanya kepada dua belah pihak boleh apa enggak mereka ada di situ karena mandatnya memang mandatnya memang diperuntukkan untuk konflik bersenjata internasional gitu ya Mbak Sasa ya jadi cuman hanya pengen tahu aja siapa tahu ada ada apa hambatan ada dua belah pihak yang memang tidak mengizinkan ICRC untuk masuk jadi dari segi mandat mereka tidak konsisten dengan negara pihak konvensi jenewanya yang mereka sendiri itu sudah menyetujui mandat ICRC yang ada di konvensi gitu saya lebih penasaran ke situ atau juga masalah humanitarian koridor gitu apakah di situ ada juga peran ICRC untuk membuat mempercepat gitu kesepakatan kedua belah pihak untuk menentukan mana yang mau disepakati akses mana jalur mana wilayah mana yang disepakati sebagai safety zone gitu apakah berperan banyak di situ juga gitu saya lebih curious ke situ sebetulnya Mbak Sasa paham mandat ada dan memang kami ada di situ syukur masih belum diusir juga dan memang kami memang harusnya berhak untuk memberikan bantuan dan segala macam itu para pihak welcome ya berarti ya sampai sekarang sih kami masih ada di situ yang masih memang bahkan kemarin itu memang nambah nambah orang juga sebetulnya ya kayak memang makin banyak personel yang di alokasikan ke situ sih sebenarnya pasti ya kayaknya korban semakin 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 banyak dan semakin ini ya semakin mengenaskan gitu ya oke baik karena kita sudah punya satu menit lagi terakhir saya harap dari apa yang sudah disampaikan Mbak Sasa setidaknya kalian ketika menjawab kasus British Red Cross misalnya ketika si Mr. Taylor marah-marah bilang bahwa kenapa saya gak diijinin saya harus cabut itu kan saya udah diijinin sama ICRC kalian sudah tahu bahwa yang memberikan izin untuk menggunakan lambang itu bukan ICRC tapi tadi Mbak Sasa sudah sampaikan itu adalah hukum nasional negara setempat gitu jadi apa jadi tahu kenapa kesalahan Mr. Taylor gitu di situ kemudian dia membawa food membawa itu juga nanti bisa dicek di konferensi jenewa apakah memang dia boleh membawa hal itu dan menggunakan lambang Red Cross gitu ya dan apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai war crimes atau tidak masuk perfidi atau tidak tuh dia menggunakan melakukan hal-hal seperti itu atau kasus yang Columbia itu sudah dianggap sebagai perfidi atau bukan karena kalau dia sudah dianggap sebagai sebuah tindakan licik atau perfidi pengkhianatan gitu ya menipu menipu musuh supaya musuh menganggap mereka adalah orang yang harus dilindungi tapi kemudian mereka balik menyerang tadi Mbak Sasa sudah sampaikan ada yang sampai mati dan sebagainya itu itu kemudian bisa dianggap sebagai war crimes sebagai war crimes jadi kalian tidak tahu bedanya misius of the emblem atau penyaraguna emblem seperti apa yang bisa berakibat fatal dalam perang sehingga bisa dianggap sebagai war crimes mana yang tidak gitu ya mana yang hanya dianggap sebagai misius of the emblem saja gitu ini mudah-mudahan sudah mendapat apa mendapat pencerahan sudah tahu kasusnya dan ditambah disuplai lagi amunisi teori dan contoh-contoh konkret dan sharingnya dari Mbak Sasa mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini bisa tercapai pada mahasiswa kita juga mencapai banyak terima kasih kepada perwakilan ICRC ada Mbak Sasa Mbak Ursula disini yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya diminta untuk ngajar last minute one week before ya Mbak tapi ya itulah kan kita sering repotin Bu Kristi juga Bu Kristi juga yang saya yang repotin tapi kalau tapi kalau Mbak Sasa Nolak ya aku penung juga sih ya kan dong Bu salam juga dari Mas Doni mohon maaf nggak bisa hadir ada keperluan yang lain tadi pastilah pasti banyak sibuk dan pasti bagi-bagi tugas ya di ICRC ini karena kayaknya yang legal officernya nggak terlalu banyak kayaknya cuma bertiga nih jadi wah ke kanan ke kiri ini diberdayakan gitu jadi mahasiswa itu memang memerlukan insight dari praktisi sih memang Mbak gitu karena apalagi konteksnya konflik bersenjata gitu ya kalau belajar konvensi jenewa tahu sendiri isinya kan teknis kalau tidak disertakan dengan kasus real kasus konkret sharing sharing dengan praktisi ya agak lumayan rumit gitu mempelajari si konvensi ini gitu jadi memang ini hal-hal yang sangat membantu kami untuk memperluas pemahaman memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai si binatang IHL ini gitu ya binatang mahluk apa ya mahluk yang unfortunately kita terjerumus dalam di dalam hukum ini saya juga bingung kenapa pilihan sendiri Bu tapi ini Bu konsekuensi kita iya ya konsekuensi yang memahas Bu Kris ini juga ini loh apa sangat-sangat buah dari dulu juga eksportnya IHL di ICRC juga di jurumuskan dari awal dan Alhamdulillah belum pernah berhianat gitu ya selalu konsisten dari awal nggak tahu kenapa saya juga suka saya juga bingung Mbak ya sudah lah memang takdirnya harus sudah di sini anyway terima kasih banyak Mbak Sasa Mbak Ursula terima kasih juga atas kehadiran dosen yang lain ada Bu Orin Pak Sigar yang sangat sigap ini dengan operatnya Bu Orin yang sudah luar biasa di in charge di sini dan siap menjadi backup ketika ada masalah trouble teknis dan sebagainya ini saya ada lagi kuliah umum yang lain Mbak dan jadi moderator juga ini ada kuliah diplomatik dan konsuler jadi agak-agak tiket terusan ini jadi dan maksudnya juga maksudnya yang sama kalau saya nggak salah ya kurang lebih di sini jadi apa ya itu mungkin dari saya terima kasih banyak kepada Mbak Sasa kepada Mbak Ursula kepada para dosen juga kepada mahasiswa yang sudah berpartisipasi sangat aktif di sini mudah-mudahan selalu sehat dan sertifikat mungkin Pak Sigar bisa ditunjukkan sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk narasumber Mbak Sasa dan nanti juga ada untuk Mbak Ursula di era yang serba online ini sertifikat pun kita buat virtual ya inilah sertifikat dari kami terima kasih banyak terima kasih banyak atas nama Departemen Hukum Internasional terima kasih banyak atas waktunya Mbak Sasa dan Mbak Ursula mudah-mudahan kerjasama ini bisa selalu kita tingkatkan setiap tahun bisa selalu mengisi kelas hukum humanitar kita karena itu sangat membantu dan meningkatkan pemahaman masyarakat IHL terima kasih banyak sehat selalu nanti kita WA sertifikatnya baik terima kasih kelas saya tutup sampai ketemu lagi untuk mahasiswa di perkulian selanjutnya untuk Mbak Sasa sehat selalu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kegiatan-kegiatan ini